Ya udah hadir bersama saya hari ini malam ini lebih tepatnya itu Mbak Uti tangkapnya Mbak Mukti Prastianis Syuyahmun Syuyahmun Mbak Jarang loh orang yang bisa langsung pronounce my last name secara tepat gitu Soi Judge gitu Pasti aku sudah tahu nama langsung saya Mbak Uti ini panggilannya Mbak Uti, bener kan? Mbak Uti ini ekonom di sebuah perusahaan ternama, ternama kali orang-orang kenal orang Indonesia semua kenal perusahaan itu, chief economistnya pemimpin kepala, kalau bahasa Indonesia kepala ekonom kepala pundak lutut kaki berarti di kantor juga gitu ada pundak ekonom yang penting tangan ekonom biar bisa ngerjain kemudian tamu saya satu lagi ini Bung Davi Muammar Bung Davi Muammar lengkapnya sebutin gak Bung? sebutin aja lengkapnya ini Bung Muammar Kadhafi supaya orang jangan salah yang satu ini masih sehat Bung Davi ini dia public policy observer atau pengamat kebijakan publik peminat ekonom juga pernah juga di organisasi internasional ekonomi kemudian sering jadi pembicara juga malam ini kita bahas mengenai ekonomi bahasa ekonomi-ekonomi global Mbak Uti kalau aku banyak denger-dengar aku kan doyan banget itu YouTube secara YouTuber pas nontonnya YouTube mulu gitu kalau YouTube itu which is itu pelajaran ekonomi itu isinya dari YouTube itu hari ini isinya mengenai dolar collapse Mbak banyak mengenai collapsing dolar sebagai global reserve currency terus kemudian kalau si World Economic Forum sendiri bilang itu the great reset reset ya jadi tapi kalau dia agendanya beda sekali sama bahasan analis gitu tapi kalau yang paling kenceng mengenai ekonomi hari ini adalah si dolar itu terlalu banyak dicetak oleh the Fed terus kemudian perdagangan internasional itu sekarang kecenderungan perubahannya itu besar banget gitu karena sejak lockdown itu banyak yang nahan diri terus kemudian orang mulai mengukur permintaan permintaan dan kesiapan gimana sebaiknya ini produksi yang seperti ini harusnya dalam negeri sendiri misalnya kayak Amerika atau di negara-negara Eropa sekarang banyak yang mau berpikir bahwa ketergantungan terhadap Cina itu besar sekali manufaktur itu tema itu tema menurutku awam banget ya kalau misalnya itu langsung berarti something happening gitu something is happening misalnya kan si emas sekarang banyak dicari dan harganya naik luar biasa gimana Pak komentarnya cerita dong Pak ini aku negerin Mbak Utin jadi begini ya pada suatu hari jadi memang COVID ini COVID-19 ini benar-benar great reset jadi memang kayak gak cuma ekonomi sebenarnya yang di reset yang dibalikin lagi ke posisi awal tapi juga kehidupan kita sehari-hari kan juga kayak reset kan jadi kita yang biasanya kemana-mana terus selama 6 bulan ini kita kayak dipaksa untuk di rumah bertemu dengan suami atau dengan istri 24 jam dalam sehari gitu kan di ekonomi juga begitu jadi memang COVID ini COVID-19 itu kan karena memang awalnya itu China melaporkan ke WHO-nya itu sebenarnya tanggal 31 Desember 2019 makanya dinamainya COVID-19 walaupun akhirnya baru ketahuan ada COVID-19 di China itu tahun 2020 nah China yang pertama kali kena dia tuh kenanya pas bulan Januari dimana Januari itu kan tahun baru China kan nah biasanya kalau tahun baru China itu namanya ekonomi China itu lagi booming lagi yang namanya pembelian konsumsi itu lagi tinggi-tingginya kayak kita lebaran lah kok lebaran kan kita yang mudik lah yang beli baju yang apa segala macam nah ini juga di China itu biasanya kalau tahun baru China itu adalah saatnya mereka konsumsi gede-gedean tapi tahun ini 2020 di akhir Desember ada COVID-19 dan pemerintah China langsung melakukan lockdown jadi itu benar-benar ekonominya tuh orang gak boleh bergerak sama sekali nah itu ternyata dampaknya itu ke dunia itu sangat luar biasa dan disitu kita juga baru menyadari bahwa ternyata ekonomi dunia itu sangat tergantung sama ekonomi China bahkan Indonesia sendiri kita itu kan waktu Januari kalau masih ingat ya Januari itu respon kita respon pemerintah itu adalah COVID itu belum ada di Indonesia masih di luar gitu kan belum masuk ke Indonesia jadi waktu itu stimulus atau kebijakan yang diambil pemerintah adalah justru mengundang orang-orang untuk masuk ke Indonesia itu kan turisme segala macem kan waktu sebelum pertamanya tentang turisme tapi ternyata bulan awal Maret saya ingat banget waktu itu saya lagi ada rapat di kantor apa di KSS bukan KSS apa KSP ya yang itu dan disitu baru ada berita bahwa kasus COVID sudah ada di Indonesia jadi terkonfirmasi ada kasus COVID di Indonesia dan itu kalau kita ingat begitu pengumuman itu langsung yang namanya pasar modal itu dropnya jauh banget jadi itu shock di pasar modal memang kan pasar modal selalu begitu kan mereka sangat tergantung dari isu-isu apa yang lagi yang menjadi sebenarnya fundamental maksudnya keadaan ekonomi kita sih oke saat itu masih oke-oke aja tapi pada saat ada berita yang namanya pasar modal kan mereka ekspektasi ke depan mereka melakukan keputusan itu berdasarkan ekspektasi ke depan itu seperti apa jadi begitu ada kasus COVID di Indonesia maka pelaku pasar modal langsung melihat waduh gila di Indonesia nanti ekonominya bisa berantakan juga makanya mereka langsung melepas semua banyak yang melepas saham jadi indeksnya drop banget dan yang lebih mengagetkan itu adalah ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 itu ternyata sudah drop biasanya 5% langsung jadi sekitar 29% nah itu kan dropnya jauh banget padahal kasus COVID-nya itu baru ada yang pertama itu awal Maret dan PSBB itu kan baru dilakukan pada minggu terakhir bulan Maret tapi ternyata dampaknya ke ekonomi Indonesia itu sudah cukup besar dan kita waktu itu juga sudah memperkirakan di Indonesia juga nanti di quarter 2 juga seperti itu nah tadi itu kata Mas Piko kan juga menanyakan Amerika sudah duluan jadi setelah Cina habis itu kan Amerika juga bilang bahwa ada kasus COVID-19 di Amerika dan kalau kita lihat pengalaman Amerika begitu ada kasus COVID-19 mereka langsung lockdown juga jadi banyak kayak restoran segala macam itu ditutup dan dalam 6 bulan 6 minggu pertama 6 minggu pertama sejak COVID-19 ditemukan di Amerika itu penganggurannya naik luar biasa karena kan orang nggak boleh kerja di restoran segala macam semua tinggal di rumah dan itu yang menyebabkan pengangguran di Amerika itu langsung naik jauh banget gitu ya sampai terakhir itu berapa juta pengangguran gitu ya dan cara perhentuhan Amerika untuk menanggulang ini adalah seperti tadi Mas itu bilang mereka mengelakukan stimulus dengan cara mencetak uang ya kan mereka ada yang namanya helikopter money atau segala macam mencetak uang gitu nah ini yang menyebabkan seperti Mas Piko bilang suplai dolar di dunia menjadi berlebihan gitu nah itu yang menyebabkan juga kan kayak hukum permintaan dan penawaran ya jadi kalau penawarannya banyak berarti kan harganya jadi turun gitu kan kalau permintaannya yang banyak nanti harganya naik nah ini menyebabkan juga jadi investor global investor itu mulai melihat bahwa dolar itu yang mereka pegang sekarang itu adalah bondsnya Amerika atau emas makanya harga emas naiknya jadi salah satu-satunya komoditi yang harganya naik cuma emas sementara yang lainnya turun gitu kan jadi memang emas itu masih dijadikan pegangan dan pada saat krisis seperti ini biasanya cash is the king akhirnya orang-orang tuh lebih prefer untuk memegang uang kas ya jadi sini juga banyak orang yang akhirnya apalagi kalau di beberapa negara itu kan tingkat bunganya sudah nol atau bahkan ada beberapa negara yang udah negatif kan jadi kalau misalnya tingkat bunga itu negatif berarti pada saat kita naruh uang di bank kan biasanya kita berharap kita dapat apa interest kan dapat bunga kan tapi kalau kita cukup bunganya negatif pada saat kita naruh bunga di bank malah kita yang harus bayar ke bank jadi orang gak mau dong naruh uang di bank akhirnya uang itu dipegang sebagai cash sama dia dan tapi pada saat lockdown itu kan kegiatan ekonomi juga menurun kan kita gak boleh kemana-mana tetap di rumah berarti kan uang ini juga artinya tidak jadi tidak ada harganya gitu loh karena kita punya uang tapi kita tidak bisa membelajakan gitu makanya akhirnya seakan-akan ada dikotomi ada kita mentingkan kesehatan apa kita mementingkan ekonomi itu kan sejak ada kayak gitu kan ya awal-awalnya semua orang lockdown tapi ternyata begitu lockdown ekonominya itu benar-benar jatuh drop gitu dan ini juga yang membedakan krisis sekarang ini sama krisis yang sebelum-sebelumnya kalau krisis sebelumnya itu krisisnya itu mulainya memang dari sisi ekonominya jadinya memang misalnya dan pada saat krisis sebelumnya biasanya UMKM itu adalah sebagai buffernya sebagai yang menanggung supaya ekonomi itu gak jatuh banget tapi krisis yang kali ini tuh awalnya adalah dari krisis kesehatan ya kan karena ada penyakit orang gak bisa kemana-mana dan yang UMKM kayak informal segala macem dulu waktu krisis ekonomi yang sebelumnya UMKM itu akan terus bisa bergerak walaupun perusahaan-perusahaan bersamnya jatuh tapi ini kebalikannya sekarang karena ada lockdown ini bahkan UMKM gak bisa melakukan kegiatan dan informal sektor ini kan dia gak punya kalau misalnya kita perusahaan ya kerja di perusahaan kan paling tidak kita masih dapat gaji kalau kita gak kerja mungkin gak full gajinya tapi kalau ke sektor informal pada saat mereka tidak bisa melakukan kegiatan bisnisnya mereka benar-benar tidak punya pendapatan dan ini yang menyebabkan akhirnya pengangguran menambah kemiskinan juga bertambah dan itu terjadi gak cuman di Indonesia di hampir semua negara itu hampir sama jadi begitu ekonominya dibatasi kegiatannya mobilisasi orang dibatasi supaya virus itu tidak menyebar dan orang akhirnya tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi mereka tidak punya penghasilan dan akhirnya pertumbuhan ekonominya turun drastis banget jadi itu hampir terjadi hampir di seluruh negara dan kalau kita bandingkan di quarter di China karena dia pertama kali dia drop banget dia di quarter 1 quarter 2 nya dia udah mulai naik nah dengan melihat apa kejadian di China bahwa dia drop 1 quarter terus quarter kedua jadi naik lagi maka kita mengharapkan quarter 2 ini adalah quarter yang paling buruk jadi pertumbuhan ekonomi yang terburuk ini terjadi di quarter 2 di quarter 3 nanti kita mengharapkan udah naik lagi walaupun naiknya itu tidak kembali seperti sebelum covid ya masih perlu waktu untuk kita balik lagi ke posisi sebelum covid tapi at least yang paling rendah itu adalah di quarter 2 kemarin ini karena kita juga yang biasanya 5% kemarin kita pertumbuhan kita terkontraksi maksudnya malah turun jadi minus 5,32 nah ini adalah worse sejak kita mengalami krisis ekonomi di tahun 1999 memang itu sudah kita prediksi bahwa dengan melihat kegiatan ekonomi yang gak bisa ngapa-ngapain itu pasti kegiatan pertumbuhan ekonominya akan drop banget jadi memang great reset ini memang jadi semua itu seperti kita disadarkan kayak tadi bahwa ketergantungan dunia terhadap Cina itu ternyata luar biasa tadi kan Mas Liko juga bilang gimana dengan manufacturing apakah mereka akan balik gini kan ya dan itu memang akan terjadi seperti itu karena saat ini sebelum sebelum covid ya maksudnya ada pola manufacturing yang baru yaitu yang namanya global value chain atau global production network dimana perusahaan-perusahaan itu kalau dulu kan kalau kita bikin mobil ya kita bikin dari A sampai Z sampai jadi mobil itu semua dari di dalam negeri tapi dengan global value chain ini atau global production network ini akhirnya misalnya Toyota ya atau salah satu mobil gitu ya nah mereka itu akan membagi-bagi produksinya ke beberapa negara tergantung negara ini tuh hebatnya dimana sih misalnya kayak kita banyak karet berarti untuk bahan apa segala macam di Indonesia misalnya ya bagusnya di assembly-nya jadi nanti di assembly-nya di Thailand jadi itu namanya global value chain atau global production network itu adalah perusahaan-perusahaan besar itu mereka membagi-bagi produksi partnya mereka ke beberapa negara nah dengan adanya global production network akhirnya sistem inventory mereka juga berubah jadi kan kalau kita menyimpan barang itu kan ada biayanya kan ya harus perlu gudang apa segala macam jadi akhirnya mereka ada yang namanya on-time inventory jadi inventory-nya itu jadi bener kalau misalnya hari ini dia perlu untuk produksi baru kemarinnya dia inputnya itu baru datang supaya dia nggak nggak perlu biaya gudang nah pas kejadian covid China itu kan lockdown kan padahal kan biasanya kita import part dan komponen itu misalnya dari China dengan on-time inventory just-in-time inventory namanya jadi biasanya inventory mereka itu cuma untuk tiga hari jadi dia nyimpan di gudangnya itu cuma untuk tiga hari nah kebayang waktu lockdown kemarin di China itu ditutup nggak ada mereka nggak bisa ekspor sama sekali kebayang kan jadi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia itu dia nggak punya input jadi komponen yang biasanya dia import dari China tapi karena China itu lockdown nggak ada kegiatan ekspor import sama sekali di pelabuhan China akhirnya perusahaan-perusahaan di hampir seluruh dunia ini mereka mengalami gangguan di produksi mereka dan itu juga yang menyebabkan akhirnya pertumbuhan ekonomi itu turun drastis jadi salah satu lesson learn dari perusahaan-perusahaan ini adalah mereka mulai mikir oh ternyata gue nggak bisa ya lebih sangat tergantung dari China atau tergantung dari just in time inventory akhirnya sekarang mereka mengantisipasi bahwa inventory mereka itu sekarang jadi dua bulanan jadi yang tadinya dia import lebih panjang ya lebih panjang dan kebayangkan dua bulan inventory dua bulan itu berarti kan mereka perlu budang yang lebih besar berarti kan itu kos lagi buat perusahaan-perusahaan dan ini juga menyebabkan ke depannya perusahaan itu mulai akan keuntungan mereka juga akan semakin kecil margin mereka semakin kecil karena biaya untuk inventory mereka juga bertambah dan juga sekarang ini kan dengan global production network tadi perusahaan itu yaudah saya nggak perlu punya semua dari perusahaan mulai dari bikin skrup sampai sampai pintu nggak usah dari perusahaan saya saya bisa sapon ke perusahaan lain nah covid ini ternyata dengan adanya dia mensapon ke perusahaan lain ternyata itu tidak terlalu reliable akhirnya mereka juga mulai mengubah strategi bisnis mereka bahwa mereka itu sekarang perlu punya anak perusahaan yang mensupply atau memproduksi input-input mereka jadi kebayangkan yang ternyata mereka cuma spesialisasi ke mobil aja tapi sekarang mereka perlu ada perusahaan yang mereka bisa pegang untuk mensupply misalnya skrupnya segala macem jadi ini juga perubahan yang ada di manufacturing bahwa perusahaan-perusahaan itu mulai memikirkan untuk melakukan merger acquisition ke perusahaan-perusahaan yang tidak sejenis nah itu kan menyebabkan menambah cost lagi kan karena mereka harus mereka paling enggak harus punya pengetahuan tentang perusahaan-perusahaan yang baru dan segala macem jadi kesininya of apa yang namanya surplus yang besar atau peruntungan yang sangat besar sebelumnya dengan adanya covid ini jadi di riset akhirnya keuntungannya profitnya itu adalah yang optimal aja kalau dulu kan bisa ada super normal profit ya kalau bahasa ekonominya maksudnya adalah perusahaan yang untungnya itu gede banget gitu loh karena mereka bisa efisien ini efisien itu efisien ini tapi dengan adanya covid ternyata mereka baru sadar bahwa rely atau tergantung kepada perusahaan lain itu tidak selalu menguntungkan akhirnya mereka mulai mengubah strategi bisnisnya mereka akan merger atau mereka akan mengambil perusahaan-perusahaan yang tidak sama dengan perusahaan dia jadi enggak vertikal jadi ya sesuatu yang dia itu dulu enggak pernah pikirin tapi sekarang mereka dipaksa untuk mikir supaya kalau ada kejadian seperti ini mereka bisa survive karena banyak sekali negara-negara yang ekspor produksinya itu turun banget itu karena mereka enggak dapat import dari Cina karena ditutup Cina nya gitu nah itu yang benar-benar menyadarkan bahwa tadi pola manufacturing di dunia pun juga akan berubah jadi Global Production Network pun sekarang mungkin dia akan ngambilnya dari yang dekat-dekat dia tapi model ini udah jalan Mbak maksudnya model baru udah efektif apa belum sih sudah terdicoba gitu bukan terdicoba tapi mereka kayak ada beberapa perusahaan kalau enggak salah Volkswagen ya yang tadinya tadi dia bilang dia cuma inventory untuk 5 hari dia kan ada yang COVID dia memperpanjang sampai 2 bulan gitu kan kebayangkan bahwa buku contekan saya mana ya ada di buku contekan saya ada beberapa perusahaan yang gitu mereka tuh akhirnya udah mulai mengubah strategi bisnis mereka karena baru jangankan itu di Indonesia aja ya waktu awal COVID yang namanya bawang bombay mahal banget kan ya ya ingat enggak kalau misalnya kalau saya sih ingat ya kalau misalnya ada ada temen yang masa pakai bawang bombay wih orang kaya orang kaya kamu ya masih pakai masak pakai bawang bombay karena bawang bombay itu yang import dari Cina itu ternyata enggak ada di pasaran gitu loh karena memang apa apa namanya pelabuhan di Cina itu enggak ada kegiatan gitu gimana kebayangkan bawang bombay baru pada saya baru sadar eh buset ya kita bawang bombay aja ternyata dari Cina gitu loh jadi itu benar-benar menyadarkan bahwa dunia itu sangat-sangat tergantung sama perekonomian Cina gitu dan itu juga menjemputkan mungkin Mas Davi dari politik bisa tahu lah apa persaingan antara Cina maksudnya dulu trade war antara Cina sama US sebenarnya bukan bukan tentang ekonominya kan ada sesuatu dibalik itu gitu kan jadi kayak misalnya lebih karena waktu itu kan yang 5G kan maksudnya persaingan siapa sih yang duluan mengembangkan 5G ya kan ternyata Huawei dulu kan dan itu buat Amerika langsung kilam so gue tergantung sama Cina untuk 5G akhirnya mereka bikin perang dagang gitu kan ya kemarin tuh waktu di akhir 2019 kita tuh udah agak lega karena perang dagang Cina-Amerika udah mulai turun Brexit udah ada kepastian jadi di akhir 2019 tuh kita masuk ke 2020 dengan semangat ya 2020 lebih bagus dari 2019 tiba-tiba ada COVID aduh itu kayak bener-bener yang kayaknya jadi pas ditanya biasanya suka jadi perkiraan perekonomian Indonesia berapa gitu kalau sebelum COVID sih segini tapi kalau sudah ada COVID itu udah totally different story gitu loh karena bener-bener COVID ini bener-bener reset buat semua gitu perekonomian dunia juga semuanya reset gitu loh back to back to apa ya jadi kayak normal jadi seperti kalau saya bilang ini kan COVID ini kan yang bikin ini kan sesuatu yang diciptakan oleh Allah ya jadi pasti ada maksud baiknya jadi maksud baiknya salah satunya adalah menghilangkan semua yang berlebihan jadi perusahaan-perusahaan yang tadinya punya super normal profit ya profitnya gede banget karena mereka mungkin bisa efisien atau mungkin mereka malah mengeksploitasi sesuatu gitu ya tapi dengan COVID ini semua di reset yaudah lu yang biasa-biasa aja lah jangan koreksi gitu ya Pak ya ya semua dikoreksi ke keseimbangan baru kita bilangnya itu ada keseimbangan baru dimana gak terlalu yang kaya-gak kaya banget yang miskin-gak miskin banget gitu jadi digini-gini jadi kalau dari atas apa-apa itu dijadikan satu keseimbangan baru nah itu pertanyaan besar juga buat saya tuh Mbak kan pada waktu ini saya yang saya perhatiin tuh yang Amerika di Amerika itu kan dia karena dia paling cepat juga untuk mengeluarin stimulus pada waktu itu kalau gak salah ya kan nah stimulus itu udah dikeluarkan udah ada dibagi-bagilah ini yang ini untuk kesehatan terus kemudian yang untuk ekonomi unemployment terus kemudian sampai yang bantuan langsung dalam bentuk basic income itu tapi di bawah itu krisis terlihat gitu krisis itu berasa sedangkan si pasar kapital itu gak kelihatan krisisnya Mbak jadi itu cenderung normal bahkan itu itu tuh pertanyaan banget dan bahkan orang kalau aku nonton di Youtube ya kalau saya nonton Youtube itu bilang menurut kalau ini terjadi terus modelnya kayak gini dimana si The Fed itu tiap kali QE-QE terus gitu terus kemudian dia cetak-cetak terus akibatnya akan ada disparity ada perbedaan gap ini semakin besar gitu yang ini akan terus jadi semakin kaya terus yang ekonomi yang di jalanan ini apa Main Street ini akan semakin jauh itu gapnya gitu gimana tuh Mbak karena yang sebenarnya yang saya tahu memang dengan krisis ini malah kegiatan di pasar modal itu malah lebih banyak kenapa karena orang-orang yang dapat stimulus ini sama mereka malah dipakai untuk investasi di pasar modal dan ini tuh menerjadi di Amerika di Jakarta juga di Indonesia juga begitu jadi yang namanya SID surat apa ya pokoknya kalau kita kita mau investasi itu kan kita dapet nomor kan ya jadi sejak COVID ini seednya itu tuh naik di Jakarta di Indonesia sistem informasi debitor ya sistem informasi debitor jadi kan setiap itu berarti bahwa sekarang banyak investor baru tapi investornya itu adalah yang yang daily trading jadi dia cuma ngambil kalau turun dikit dia jual kalau naik dikit kalau turun dikit dia beli kalau naik dikit dia jual dia receh-receh lah kalau bahasa ininya tapi ya gitu jadi dan kejadian itu ternyata kan kemarin saya lihatnya di Indonesia saya bilang ke teman saya yang orang pengamat pasar modal ini lucu juga ya kejadian gini oh itu gak cuma di sini mbak di luar negeri di Amerika juga begitu jadi orang-orang yang dapat stimulus itu sama dia malah dipakai untuk investasi di pasar modal dan mereka kan punya waktu lebih banyak kan sekarang karena mereka WFI itu jadi sambil kerja mungkin mereka bisa mulai ngecek ngecek-ngecek ke pasar modal jadi mereka daily investornya itu kalau mereka bilangnya sih cuan hunter atau apa jadi mereka kalau untung dikit aja cuan dikit aja mereka diambil gitu kalau misalnya lagi harganya turun indeksnya turun mereka beli begitu indeksnya naik sedikit dari harga jual mereka dari harga beli mereka mereka jual gitu ya mereka mencari jadi makin berfluktuasi mereka makin senang gitu jadi itu yang menyebabkan karena kan sebenarnya stimulus itu pemerintah melakukan stimulus itu kan maksudnya supaya dibelanjakan ke pasar ya ke pasar benar supaya ada kelihatan ekonomi tapi ternyata sama penderima stimulus itu sebagian besar malah dipakai untuk pasar modal nah ini juga yang sekarang juga jadi bukan kekhawatiran ya kita juga mikir kan maksudnya pemerintah sekarang ini kan mau ngasih bantuan 600 ribu untuk semua pekerja yang penghasilannya di bawah 5 juta per bulan gitu kan ya jadi mereka pemerintah kerjasama sama BWCS ke tenaga kerjaan untuk semua yang membayar yurannya itu di bawah sekian itu kan berarti pendapatan mereka itu kurang dari 5 juta dan itu yang akan dikasih langsung kayak BLT gitu ya bantuan langsung tunai langsung 4 bulan jadi 2,4 nah ini yang dikhawatirkan adalah uang itu akhirnya sama mereka disimpan ke bank atau di bawah bantal ya gak tau ya dan itu sebenarnya gak menggerakkan ekonomi karena maksudnya pemerintah ngasih uang itu supaya ekonomi bergerak supaya kita belanja nah kalau ke belanja nanti akhirnya pengusaha lihat oh ini demand udah mulai naik nih udah ada permintaan di pasar akhirnya si pengusaha mulai ekspansi lagi mulai produksi lagi dan dia akan minta mengambil pinjaman di bank nah itu yang diharapkan oleh pemerintah jadi kalau saya ditanyain jadi apa bagiannya yang segmen itu belakang aja pak oke sekarang yang global dulu ya yang global dulu itu untuk mungkin saya ke Bung Dapih ya gimana komentar Bung Dapih itu itu kan ada yang bilang kalau di Youtube tuh istilahnya itu zombie ekonomi gitu ini pasar kapitalnya sekarang udah disebut zombie ekonomi karena udah gak gak merepresentasikan si ekonomi at large atau ke apa ya 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 gimana Bung Dapih ya ini yang dibilang Bauri tadi menarik sepentingnya pesan yang dibawa si covid ini salah satunya adalah semacam koreksi atau bahwa mereka si covid ini seperti monogor kita ini kalian kayaknya dablek udah berkali-kali gak belajar dari pengalaman dan sepentingnya pengalaman paling dekat sebelum ini adalah krisis 2008 subprime mortgage itu ya yang saya ingat waktu itu kalau kita pas saat itu yang gak setelah leman berada segala macam sempat muncul semacam isu kontemplatif lah ya kita wah karena waktu itu yang terbaca jelas dari situ adalah adanya gap yang makin melebar antara sektor pasar keuangan pasar modal dan segala macam dengan sektor real makin jauh gapnya sektor keuangan ini larinya makin kencang sementara sektor realnya terhambat ini kalau buat sebagiannya awam agak bingung sebenarnya ngeliat kan kalau kita baca secara textbook sektor keuangan termasuk bursa pasar modal segala macam itu kan dimaksudkan sebagai urat nadi atau dia ketika uang injek beredar di sana itu kan maunya pengennya itu akan menggairahkan sektor real orang kalau main di bursa saham segala macam emitenya segala macam ikut bergairah dapat suntikan modal baru segala macam ya makanya kalau di bursa itu mazab investasi tapi yang terjadi adalah mazab trading aja sebenarnya jadi sektor keuangan itu berubah menjadi komoditi itu sendiri dia makin kalau kita lihat berapa tahun belakangan ada semacam orang gak confident lagi mau invest entah itu mau buka warung buka pabrik buka toko akhirnya ya karena saya lihat satu yang sektor keuangan ini karena market sudah terlalu kencang pergerakannya juga yang disitu yang ditawarkan adalah margin keuntungan orang kalau main saham atau main falas atau main-main di surat utang bisa return return-nya bisa di atas 15-20% 30% sementara kalau sektor real return 15-20% setahun aja udah bagus banget ROI-nya segitu itu gap-nya jadi gak menarik lagi gitu sebenarnya dulu kita anggap normal orang investasi buka pabrik atau buka warung ya dapat 15-20% setahun 5 tahun balik modal tapi godaan terus dari permainan di sektor finance ini orang ini berbondong-bondong memobilisasi semua asetnya di sana jadi begitu balik lagi aduh ngapain gue buka pabrik 5 tahun 10 tahun baru belum lagi saingan sama persaingan kompetisinya segala macem ini waktu itu saya ingat banget pasca 2008 sebenarnya mulai banyak di devos segala macem itu artikel udah mengingat oke ini mesti di 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 diperkecil gap-nya tapi caranya gimana nah pertanyaannya how gitu ya kemudian muncullah China China ini jadi semacam inspirasi baru di sektor orang mulai bergerah lagi main di sektor tapi sebenarnya tidak kalau semenurut saya gak secara umum sektor itu jadi bangkit bangun lagi pasca 2008 kalau kita lihat hampir tiap tahun ulasan soal growth GDP segala macem ya ekonomi-ekonomi itu bahkan kita gak bisa lagi bayangin kita balik ke sebelum 2008 makanya istilah new normal itu pertama kali justru yang dipopulerkan dengan para ekonom untuk menggambarkan situasi ini stagnasi sesi kita pada 2000 yang sepertinya gak balik kembali lagi bahkan China sendiri pun berapa tahun terakhir justru juga mulai soft landing nah kemudian nah kemudian menyinggung sedikit soal Indonesia juga sebenarnya dari tahun lalu kita udah duga-duga 2020 ini tahun yang agak muram karena justru trendnya justru akan diklaiming tau-tau maret covid dateng lebih cepat lagi ini yang gak diduga nah itu jadi ada soal gap ada soal ketimpangan ya ketimpangan antara dua sektor ini jadi yang makin lama bukan lagi kita ngomongin gap tapi udah disconnecting gitu disconnecting jadi sekarang orang tanya loh pertanyaan Piko menarik bener ketika orang pabrik lesur gak bisa kerja kok buksa saham malah bergairah gitu ya itu buat saya ini agak kabar buruk sebenarnya kabar buruknya adalah kita gak nangkep esensi yang tadi kita mau coba-coba bangun koreksi dari si corona 19 ini bahwa eh udah balik lagi kita ke dalam tanda petik ke ekonomi alah yang lebih apa namanya the apa ya lebih konvensional lah ya di level kita di bawah baru kita tersadarkan oh namanya penjual kaki lima warung makan kopi buruh pabrik segala macam inilah yang disebut ekonomi gitu bukan angka-angka pergerakan jumlah uang beredar tingkat inflasi apa namanya indeks saham yang orang makin skeptis ngeliat itu karena bukan skeptis gak paham dengan cara bekerja pasar keuangan tapi skeptis bahwa kok makin lama gak ada koneksinya gak ada korelasinya dengan sektor uang yang beredar tiap hari disuntik ke pasar modal itu kemana gitu lalu kemudian muncul revolusi 4.0 soal digitalisasi startup industri industri ya revolusi industri 4.0 ini ya kita selalu mixed feeling kalau ngomong soal 4.0 ini satu sisi itu adalah sebenarnya dari satu bentuk kreativitas imajinasi manusia yang terus bergerak keluar aja segala macam ide dan sudah banyak benefit manfaatnya yang bisa dirasain ya tapi di sisi lain juga ada semacam kengerian terselubung disitu kalau menurut palingan menurut saya ya kengerian terselubungnya adalah ini kalau di 2008 kita melihat begitu ngerinya pergerakan sektor financial ini too big to fail gitu ya kalau orang lihat Wall Street segala macam saya melihat industri digital ini bisa jadi transformasi baru dari sektor keuangan itu karena jauh lebih beberapa kendala hambatan konvensional di even di pasar keuangan itu dibahas sekarang dengan sektor digital ini termasuk salah satu inovasi cryptocurrency blockchain segala macam ya nah balik lagi ke sana koreksi ini yang di covid ini saya mau lebih dalemin lagi apa sih sebenarnya ini kita mau lihat sistem global ini ya globalisasi gitu ya globalisasi ini ya banyak kan selalu ada sisi pro kontra di situ nah cuma yang satu yang kita nggak bisa bantah di situ globalisasi menghasilkan selain interkoneksi juga efisiensi yang luar biasa yang tadi dijelasin dengan apa namanya penyelepan Mbak Uti soal supply chain logistik segala macam karena keinginan para pelaku ekonomi untuk makin efisien ya inventory sekarang dibikin tiga hari aja atau seminggu gitu karena makin efisien makin karena mereka meletakkan asumsi ini bisa pakai skrup bisa ngambil dari Cina ini bisa ngambil dari sana dari sini jadi nggak perlu kita bikin semua nah efisiensi ini jadi salah satu filosofi paling utama dari globalisasi ini kita nggak bisa ngomong globalisasi kalau nggak ngomong efisiensi dan interkoneksi tapi tau-tau datang covid bulan Maret ya Januari dari Cina di stop yang nggak ada kosa kata efisiensi di dunia virologi itu soalnya yang ada resisi yang muncul malah kosa kata baru resiliensi resili resiliensi daya tahan ya daya tahan jadi orang tiap hari kita nggak ngomong lagi soal efisien tiga bulan empat bulan kita ngomong soal bertahan hidup yang ini kena jadi ketular covid dia lah dua minggu kok langsung meninggal yang ini kok sehat-sehat aja yang ini masuk kasih ventilator apa mulai jadi pertanyaan banyak orang apa sih soal daya tahan ini resilient gitu gimana cara kita bertahan menghadapin menghadapin situasi global ini itu mungkin salah satu pancingan provokasi yang dihasilkan situasi ini ya kalau ini yang lesson learning yang saya mau gali dari dari situasi covid dan perkembangan ekonomi beberapa tahun terakhir nah ketika kita ngomong resi klien selalu 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 memang ada berapa hal yang jadi terlihat diametral ya dengan apa namanya tesis-tesis soal efisiensi soal bagaimana bisnis ekonomi bergerak dengan smooth karena salah satu proposalnya yang ditawarkan adalah lokalisme lokalisme dalam arti bisa macam-macam itu pengertiannya, tapi salah satu kalau dari ekonomi kita bahasnya mengurangi ketergantungan yang tadi dibahas Mbak Uti mengurangi ketergantungan tapi tidak dalam semangat apa ya proteksionisme nasionalisme segala macam yang bukan semangat untuk menutup diri atau membangun pagar tapi lebih ke gimana kita bisa tetap saling berinteraksi dengan dunia global dengan pasar global ini, tapi daya tahan kita makin kuat tapi pelan-pelan dibangun dan kita berharap tidak terlalu banyak lagi kita dibikin shock kita bayangin kan Cina begitu dia close portnya pelabuhannya berhenti itu semua separoh ekonomi dunia berhenti total karena tadi itu perubahan paradigma inventory dari yang satu dua dekade lalu orang biasa bangun pabrik nyetok barang tiga bulan tau-tau karena ekonomi akan berkecepat yaudah kalau itu tidak ada satu pun perusahaan praktisnya yang punya gudang besar kita agak sedikit terbantu karena industri nya tidak gede-gede amat kita belum problem kita justru di deindustrialisasi sehingga agak lambat berasanya dan efeknya tapi misalnya negara-negara di Eropa dan Amerika itu terpukul benar karena mereka sudah sangat high industri itu mungkin intro awal ya jadi saya mau baca tema ekonomi global ini antara being resilient dengan being efficient yang ini sebenarnya jadi tema yang paling antagonis koreksi lah ya seperti Mbak Uti bilang tadi ini ini koreksi besar nih riset kan koreksi besar nah masalahnya koreksinya apa yang dikoreksi kemudian juga apakah koreksinya itu udah apa namanya udah pas apa belum gitu atau terjadi atau enggak untuk sebagian misalnya kayak yang gap tadi sepertinya kayaknya belum terjadi Mbak gitu gimana Mbak Uti komentar itu sama gap itu tadi pasar keuangan sama pasar real tadi karena memang kan COVID ini tuh kejadian flu seperti ini kan terakhir 100 tahun yang lalu ya dan 100 tahun yang lalu tuh keadaan ekonomi sosial segala macam tuh jauh berbeda sama sekarang jadi kalau krisis kayak 2008 98 tuh udah ada di textbook udah ada jadi resepnya prescriptionnya tuh udah ada jadi kalau misalnya begini kita intinya begini kalau misalnya kayak yang 2008 tuh karena bubble dari subprime mortgage yang perumahan gitu kan yang naik-naik-naik harganya naiknya tiba-tiba bubble itu udah ada nih resepnya udah ada di youtube jadi pemerintah juga udah tau lah semua seluruh pemerintah di dunia tau kalau misalnya kayak begini kita tindakannya kebijakan monetarnya kayak gini kebijakan fiskalnya kayak gini nah COVID ini adalah sesuatu yang bukannya belum pernah terjadi tapi yang terjadi 100 tahun yang lalu tuh udah jauh beda dengan sekarang jadi itu bener-bener kalau ditanya nih sekarang nih keseluruh ekonom yang ada di dunia berapa sih apa what next gitu ya gak ada yang tau karena memang ini adalah kejadian pertama kali jadi kita semua tuh semua coba-coba coba pakai ini berhasil karena kalau awalnya semua pada nurin tingkat suku bunga kan karena pertumbuhan semua pada nurin tingkat suku bunga tapi tadi kata David bilang antara sektor monetar sama sektor real tuh gak connected jadi walaupun suku bunganya diturunin kan maksudnya suku bunga turun orang-orang pinjem uang di bank terus nanti ekonominya bergerak ya kan itu kan yang dimaksudnya ya di textbooknya tapi ternyata disconnected antara sektor monetar sama sektor real tuh ternyata lama banget ininya apa transmisinya atau jadi kalau pada saat kita nurunin bunga efeknya ke sektor real tuh lama banget ada yang bilang 6 bulan 9 bulan 12 bulan tuh kayak gak ada gitu jadi akhirnya pemerintah beberapa dan itu juga sadar bahwa kebijakan monetar aja itu gak cukup perlu ada kebijakan fiskal fiskal itu adalah itu tadi pemerintah jor-joran memberikan stimulus ke masyarakat gitu di Amerika dia cetak uang langsung kalau di Indonesia beda lagi caranya walaupun stimulusnya sama tapi sumber duitnya itu beda sama di Amerika nah ini kan tadi yang Davi bilang resilience-nya itu gimana sih dan saya setuju dengan Davi bahwa resilience itu bukan berarti kita jadi protectionisme apa yang kayak buta gitu jadi kita sama sekali tidak mau berhubungan sama luar bukan itu maksudnya resilience itu adalah gimana kita menumbuhkan ekonomi dalam negeri ini supaya kuat sehingga luar sisi eksternal itu cuma sebagai pelengkap kalau sekarang mau tidak mau kita harus mengakui bahwa ekonomi kita itu sangat tergantung dari ekonomi luar walaupun tadi Davi juga bilang trade kita industri kita itu tidak se-intense dengan misalnya Thailand atau Singapura jadi pada saat 2008 pada saat negara-negara lain itu drop banget kita tuh agak ketolong karena ya itu ekspor-import kita tidak se-bagus negara lain jadi kita tuh tengah-tengah gitu jadi kalau misalnya ekonomi dunia membaik kita gak baik-baik banget karena kita gak terlalu terkoneksi tapi saat ekonomi dunia turun banget kita gak turun juga karena kita memang gak terkoneksi jadi kayak kita tuh gimana ya kayak ya gini deh gitu loh kayaknya karena kenapa karena penduduk Indonesia kan besar jadi dengan penduduk yang besar itu kita dengan ekonomi domestik aja kita masih bisa tumbuh gitu loh nah ini yang menyebabkan tapi sekarang dengan krisis COVID ini pada saat mobilisasi orang itu dibatasi baru kelihatan konsumsi gak ada kan selama 2-3 bulan terakhir ini bisa dibilang tuh konsumsi tuh cutnya bisa setengahnya dan kelihatan di pertumbuhan ekonomi kita turunnya tuh drastis banget konsumsi kita gitu jadi berita nih jadi kita tuh Indonesia tuh udah kita terbuai kan kita kan ya kita agak terbuai dengan lagu apa bukan lautan hanya kolam susu gitu kita kumpulin apa udah hidup nah itu kayaknya masih ada itu loh kalau kita bandingin aja tenaga kerja kita gitu ya kalau gak dipaksa kerja keras tuh ya cukup lah gitu lah kan ya gak apa-apa deh segini aja cukup ya penting keluarga saya bisa makan jadi kayaknya gak ada ambisi gitu karena kita terbuai dengan kekayaan alam kita yang ya itu sama seperti itu sih kayaknya kita nanam apa udah langsung tumbuh gitu kan kita tinggal ke laut ambil ikan kita jadi beda dengan Cina Cina itu kan mereka harus struggling ya mereka tuh harus yang namanya penduduk Cina itu mereka kalau bisa bunuh-bunuhan sama yang lain untuk mendapatkan sesuatu gitu kan itu sangat terrefleksi ke hidup kita gitu kalau suatu saya kuliah di luar negeri saya bisa lihat bedanya antara mahasiswa Indonesia sama mahasiswa Cina gitu loh mahasiswa Cina tuh ya Allah waktu itu bilang gila ini ambisius banget sih ini orang karena mereka bisa sampai ke Amerika karena mereka ambisius kalau mereka gak ambisius mereka gak akan survive dulu di negara dia gitu loh mereka bisa survive sampai kuliah di Amerika karena mereka kan desain memang ambisius sebetulnya kalau kita kan ya Alhamdulillah dapet beasiswa gitu karena jadi masih cinta gitu hidup di Indonesia kita memang nikmat gitu jadi pada saat ekonomi dunia lagi naik ya kita disitu-situ aja karena kita gak terkoneksi tapi pada saat 2008 dunia drop ya kita gak terlalu drop karena gitu jadi saya pikir memang perlu kita mulai melihat apa sih sebenarnya yang bisa kita di Indonesia ya tadi resiliensi tuh gimana daya tahan kita ekonomi kita supaya kita gak terlalu terperlukan karena sesungguhnya kayak ekspor-import kita karena memang kita tidak terlalu intens dibandingin sama Singapur Singapur itu sampai 42% loh dia drop-nya ya kan queue-on-queue-nya kan 42% karena ya memang mereka hub dari ekspor-import segala macam kan lewat situ sebetulnya kita queue-on-queue-nya sekitar 8% cuma turunnya gitu kan jadi itu kelihatan bahwa memang interkoneksi kita dengan dunia itu lebih rendah dibandingkan negara-negara lain itu juga ya itu tadi pada saat keadaan dunia lagi drop banget kita gak terlalu drop jadi kita ya disini-sini aja lah gitu kan pertumbuhan kita 5% ya udah berapa tahun 5% aja gitu kan ya itu jadinya ya itu lah interkoneksi yang sangat rendah itu ya jadi kan beberapa minggu yang lalu beberapa minggu yang lalu itu saya diundang untuk ngomong di satu forum ya mengenai krisis ini juga gitu bagaimana survive katanya gitu mengenai topiknya mengenai survival saya cerita mengenai daerah di timur yaitu daerah saya di Maluku gitu kalau di Maluku itu yang paling rame ya pastinya Ambon gitu Ambon itu pulau dan di Maluku itu 93% dari wilayah Maluku itu adalah pulau apa laut gitu jadi kita bener-bener island-island saya sempat mikir bahwa island-island ini kayaknya sangat berat untuk masuk dalam skema industrialisasi 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 gitu yang global industri ini kayaknya sangat-sangat gak masuk ini skema pulau-pulau ini beda sama satu pulau di Selat Malaka itu Singapura gitu ya karena memang dia kena jalur perdagangan dia bisa jual jasa banyak di situ dengan pulau-pulau di sebelah timur itu mereka untuk bangun industri itu rasanya itu berat banget gitu kalau misalnya kayak di Papua mungkin bisa dibayangkan digambarkan itu karena datarannya besar ya kan penduduknya juga bisa didatangkan sana bisa bangunin itu kayaknya mereka lebih punya potensi untuk masuk ke dalam skema industri sedangkan kalau di kepulauan itu kayaknya berat nah di depan pulau saya namanya pulau Saparua itu penduduknya padat ya pada waktu sebelum covid ini itu mereka udah krisis gitu jadi sekarang ada krisis juga gak berasa mbak gak berasa gak berasa gitu gak terkoneksi kan jadi ya santai aja gitu kayaknya apalagi di pulau-pulau yang jauh dari Ambon mbak misalnya kayak pulau di kepulauan Tanimbar kayak gitu di kepulauan Tanimbar sampai sekarang mereka masih sekolah mbak gitu anak-anak karena gak ada satu pun kasus covid gak ada disana gitu cuman mereka juga krisisnya mereka adalah kalau misalnya yang terkait sama pemerintahan gitu misalnya ekonomi terkait ekonomi yang ada transportasinya ya transportasi barang atau logistik gitu tapi kalau misalnya di mereka sendiri mereka gak gak merasakan bahwa itu adalah krisis gitu kayak sebagian dari penduduk di Maluku ini kan adalah penangkapkan atau nelayan gitu kan nelayan itu juga gak selalu bisa menjual dagangannya by the way gitu kalau gak yang pasti mereka gak kelaparan itu mungkin lagu itu tadi Tanim Apa Korompos itu tadi gitu dari dulu sekarang juga begitu gitu ya emang ini itu juga ya salah satu yang challenge kita juga sebenarnya kan kayak kita tuh banyaknya kalau kita ekspor itu yang diekspor sama kita tuh kan mentah ya belum diolah belum apa jadi kalau ikan juga ikan ya ikan mentah aja padahal sebenarnya sekali kita bisa mengolah sedikit aja sebenarnya kan harganya jadi lebih mahal gitu karena itu kan yang namanya value edit yang nilai tambah dari suatu produk jadi yang barang mentah sama yang barang yang kita olah sedikit itu bisa nanti nilainya bisa lebih banyak nah itu sebenarnya yang perlu dikembangkan tapi tantangannya lagi-lagi nanti ini terkait juga dengan yang tadi ya industri 4.0 gitu ya bahwa mereka itu sumber daya kita yang kadang-kadang tidak bisa mencukupi atau tidak bisa melakukan sedikit penambahan itu pun mereka tidak mampu apalagi tadi nyamuknya Davi bahwa memang 4.0 itu sebenarnya yang paling diuntungkan adalah yang punya capital karena teknologi itu kan capital sangat capital intensif kan jadi pada saat pada saat industri 4.0 itu berkembang sebenarnya yang mendapat manfaat paling besar itu adalah yang capital owner orang yang punya yang punya capital sementara yang labor ini labor itu kalau yang dia agak sedikit berpendidikan ada skill sedikit dia masih bisa mengambil keuntungan dari 4.0 tapi yang paling menderita adalah yang di tengah-tengah karena seperti tadi juga yang paling bawah yang benar-benar unskilled mereka gak akan tersentuh sektor mereka juga gak tersentuh sama industri sama 4.0 ini jadi kayak misalnya petani jadi mitra bisa tersentuh sebagai mitra sebagai mitra mitra tapi yang paling yang paling beresiko itu adalah yang tengah-tengah yang lebih tengah-tengah itu ini juga lah kayak sekarang aja ya kayak sekarang ini yang lagi krisis ini kan yang miskin banget langsung dapat bantuan dari pemerintah ya kan dapet PL segala macem yang kerja dapat dari perusahaan tapi ini kan ada nih yang persis di atas orang miskin jadi sekarang ini dia udah di atas orang miskin dia udah gak miskin lagi banyaknya tuh yang sektor-sektor informal lah ya kayak penjual di pinggir jalan segala macem nah sekali mereka tidak bisa melakukan kegiatan usaha mereka bisa langsung drop menjadi miskin lagi nah pada saat mereka disini mereka tuh gak dapat bantuan sosial untuk 40% terbawah dan mereka juga gak dapat bantuan dari perusahaan karena kan mereka informal kan gak ada yang gak ada yang melindungi mereka dan ini nih cukup banyak nih sebenarnya apa antara kita bilangnya near poor ya orang yang hampir hampir miskin jadi dia udah lewat sebenarnya dari dari garis kemiskinan tapi sekali ada shock misalnya mereka kehilangan pekerjaan atau apa mereka langsung drop nah masalahnya pada saat mereka drop status mereka kan tadinya gak miskin kan ya jadi waktu ada perusahaan sebelumnya kan mereka gak masuk karena mereka waktu itu belum miskin tapi begitu ada krisis mereka udah jadi miskin mereka gak dapet BLT karena status mereka sebelumnya itu adalah bukan orang miskin jadi mereka gak masuk tuh ke daftar orang-orang yang berhak mendapat bantuan segala macem nah ini yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan karena kayak BPJS maksudnya BPJS Kesehatan lah ya yang miskin dapet yang gratis kan terus kalau yang formal mereka dapet sebagian dari perusahaan nah ini yang informal ini mereka gak gak ada tuh siapa mereka bayar sendiri gak bisa mereka juga gak dapet tuh kerikanan dari pemerintah jadi sebenarnya Nirpur ini nih yang perlu dapat perhatian lebih gitu karena begitu mereka gak ada shock mereka langsung masuk ke miskin dan unfortunately karena mereka sebelumnya gak miskin ya mereka jadi gak gak dapet hak untuk mendapatkan ini apa bantuan sosial segala macem itu yang sekarang juga pemerintah udah mulai sadar bahwa mereka harus melakukan sesuatu dengan ini sama sekelompok ini gitu Nirpur ini gitu karena mereka bisa jadi kalau mereka apa bisa jadi nanti masalah sosial kan kalau udah masalah sosial unrest nanti bisa ke politik segala macem gitu loh jadinya sebenarnya kita perlu memanage yang Nirpur ini gitu karena kalau kayak sekarang Amerika kan juga sama kan mereka selain krisis covid mereka juga ada kind of krisis politik lah ya kan mau ada pemilu bulan november nah itu kan jadi isinya juga kayaknya di isu kesehatan isu ekonomi isu politik gitu lah jadi semua tuh dicampur aduk gitu lah kayak seperti kita waktu tahun 98 99 itu gitu kalau dari politik kira-kira gini Mbak nih kalau misalnya dari kajian saya ya jadi apa namanya globalism globalisasi atau globalism itu itu beda sama ini perspektifnya Davi Bung Davi tadi mengenai globalisasi kalau globalisasi itu bukan efisiensi kalau di kita globalisasi itu atau globalism itu selalu ngomong mengenai agenda-agenda global gitu jadi mengenai isu-isu global gitu nah critical questioningnya dari terhadap agenda globalisasi itu itu adalah apa namanya moral itu apakah value moral value yang mau diagendakan itu apakah itu universal atau enggak selalu begitu that's why makanya Brexit itu muncul gitu karena nilai-nilai yang lokal itu masih punya ininya masih mengakar gitu yang ternyata enggak bisa di-wipe gitu aja gitu jadi ya mungkin challenge-nya hari ini dengan internet ini kita punya interkonektivitas yang luar biasa ini adalah itu dikoreksi juga globalisasi itu tadi karena kalau saya enggak saya pernah baca gitu sebenarnya Brexit itu juga yang banyak memilih untuk Brexit itu kan orang-orang tua katanya kalau mereka yang muda-muda marah karena mereka yang menentukan nasib mudanya di Inggris padahal mereka menitulah lagi juga mati gitu loh jadi mereka yang muda-muda itu sebel juga ini orang tua milih untuk Brexit tapi 10 tahun ke depan pada saat Brexit itu berlaku mereka kan udah enggak ada kita nih yang muda-muda yang yang jadinya apa namanya menanggung keputusan mereka gitu nah itu yang itu juga kan sempat jadi rame lah gitu karena nah itu juga karena kan yang banyak juga yang muda-muda merasa mereka apa ya akhirnya mereka enggak memilih gitu mereka cuek kan banyak kayak Amerika yang mereka juga gitu kenapa sampai menang itu karena yang educated yang itu tuh mereka menganggap enteng udah lah enggak usah milih lah gitu-gitu eh ternyata karena mereka enggak milih akhirnya yang yang apa sih yang yang menang akhirnya Trump itu kan juga salah satu ini juga gitu kan itu kan juga akhirnya dibawa untuk Indonesia juga kan waktu itu waktu sebelum pemilu gitu kan jadi ya itu juga mungkin salah satu riset juga gitu ya maksudnya big risetnya itu atau kembali kita meriset button itu ya salah satu juga di politik juga loh kita jadi jangan jangan enggak peduli lah gitu lah sekarang ini kan banyak kita enggak peduli gitu kayak yaudahlah itu bukan urusan gue lah gue masih punya hasilan punya apa udah gak usah ngurusin lah padahal sebenarnya karena kita enggak peduli itu akhirnya kedepannya malah kita juga kena dampaknya gitu loh akhirnya itu pasirnya yang juga ya yang muda-muda di Inggris itu ya yang milih Brexit mati mereka tetap yang menanggung konsekuensinya gimana Bung Davi komentar soal Brexit soal Brexit komentar ini menarik saya punya ada satu temen ya tinggal di London dia sampai berantem terus sampai diusir keluar rumah sama bapaknya gara-gara diusir keluar rumah kita awal disini ini menarik apa ya gak agak sulit sebenarnya saya agak konyo kita baca milah ini secara hitam putih ya urusan Brexit ini karena justru itu akumulasi dari segala macam kompleksitas yang muncul di Eropa pasca Uni Eropa ini ya karena situasi politiknya di Inggris agak khas dia yang muncul inilah si David Cameron namorin tapi sebenarnya ini situasi ala Brexit ini hampir dialami di semua negara Eropa gitu ya ada ada semacam di kalangan muda ini mereka merasa menjadi lebih kosmopolit mereka bergaul dengan sama orang Eropa gitu ya karena ya satu visa mereka kemana-mana yang tadinya lintas negara itu dicegat imigrasi apa segala macam sekarang itu ada sesuatu yang mereka rasakan berbeda dan saya pikir mungkin mayoritas kaum muda merasakan manfaat itu gitu ya mereka bisa cari kerja lebih gampang kerja orang Inggris UK nyeberang ke Perancis ke Belanda sebagainya waktu dua tahun lalu saya ke Eropa juga biasa aja gitu saling lintas para cari kerja segala macam bersaing dengan para imigran lain nah sementara kaum tuanya ini kan apa namanya ya bukan bukan sekedar soal sentimen romantika sense of nasionalism segala macam tapi juga generasi tua di Eropa ini jadi problem problem dari konsekuensi problem yang harus dipikirin government karena mereka berlakukan sistem government policy itu ya cenderung agak sosialistik ya dalam arti tunjangan hari tua segala macam itu apalagi yang di Skandinavia ini jadi kayak semacam beban ya orang kalau udah tua ya gak kerja dikasih pensiun segala macam nah tau-tau ini ekonomi gak selalu semulus yang diduga gitu termasuk di UK ini jadi terus ada semangat ya tadi itu muncul semangat resilience jadinya eh kita jangan bergantung apalagi nih kita UK loh Inggris yang sebenarnya sangat-sangat bisa dipahami pendapat itu yang cuma saya jadi ada semangat untuk gak terlalu bergantung sama Uni Eropa ini apalagi apalagi ketika mereka lihat konsep Uni Eropa ini agak agak tengah absurd ya sebetulnya dalam konteks ekonomi dia punya sektor monetarnya tunggal ada bangsa antara Eropa satu mata uang euro tapi kebijakan fiskalnya itu sendiri-sendiri kita bayangin itu dari awal kan klasnya berkata gimana ini itu soalnya yang ini jadi ini ya jadi benchmark kegagalan kalau benchmark kegagalan nah iya nah saya pikir kenapa kemudian secara mainstream akhirnya yang pro Brexit ini ini banyak jadi bully-bullyan karena mereka juga agak agak clueless juga sebenarnya autonya gimana itu yang gak keluar dari semangat Brexitnya ya mereka cuma ya keluar aja dulu kita tarik diri tapi ya soal mau survive-nya gimana nanti aja kita pikirin itu yang akhirnya apa namanya ya itu sih sementara yang yang pro untuk apa namanya integrasi ya mereka gak perlu nyodorin proposal baru karena ya mereka anggap yang jalan sekarang ini udah oke buat mereka gitu atau mata uang mereka yang justru di mata para pro Brexit ini berbahaya ke depan justru apa namanya berisiko buat Inggris kan gitu ya jadi jadi yang missing disitu adalah diskur soal plan ke depannya apa how to nya itu gak keluar sama sekali gak ada perdebatan polusi isu segala macam yang ada perdebatan sentimen aja sentimen bagai bangsa sentimen sejarah sentimen sebagai kontinen macam-macam sentimen generasi tua dan muda jadi kesitu dan itu yang ciri khas kita sekarang kan debatnya akhirnya semua menghindari substansi lebih masuk ke sentimen dan juga salah satu argumannya mereka adalah Inggris terlalu banyak memberi ke EU sementara mereka dapat dari EU lebih sedikit jadi itu untung rugi ya untung rugi itu kayaknya EU-EU kebanyakan kasih kita dapatnya sedikit yaudah kita mendingan berdiri sendiri aja gitu kan how to nya itu balik ke global tadi ekonomi ini pertanyaan saya belum terjawab nih ada yang mana tuh ya emang ada ya yang paling penting menurut saya sih penting karena saya membayangkan ya kekacauan gitu dengan dolar crash mbak gitu global currency research reset ya jadi si dolar ini drop dia gak jadi global research currency lagi ya terus jadinya apa lalu apakah masing-masing balik ke ini lagi fiat itu selesai terus balik ke apa namanya gold standard barter atau kemarin waktu itu bung davi sempat ini nih sempat share itu siapa pak katib basri itu ke ada ada zoom meeting atau apa ya webinar gitu yang judulnya rethinking atau apa ya rethinking bretonwood bretonwood gitu re-inventing re-inventing kalau gak salah ya re-inventing re-inventing bretonwood itu acara nyawotbank di peru kalau gak salah ya acara tahunan orang-orang bang sentral di peru nah kalau bayangan saya itu kalau dolar itu drop berarti kan banyak aset yang value-nya drop juga gitu karena dia valuasinya berdasarkan dolar juga gitu misalnya aset-aset atau perusahaan yang terdaftar misalnya listed company dan sebagainya gitu gimana itu mbak apa yang dalam ininya mbak uti depannya kalau hasilnya itu terjadi sebenarnya pertama itu terjadi apa enggak yang kedua kira-kira kayak gimana itu kalau misalnya itu terjadi kalau terjadi apa enggak kayaknya sih enggak menurut saya ya kayaknya itu sedikit kemungkinan itu terjadi karena ya karena memang karena mungkin jadi dolar akan tetap dipakai sebagai acuan tapi akan ada nanti mata uang lain gitu loh jadi not the only karena sekarang kan sebenarnya udah kayak Cina juga udah mulai itu kan dibawa bahkan Indonesia juga udah mulai kalau misalnya ber apa transaksi dagang dengan satu negara langsung enggak pakai dolar gitu loh enggak pakai dolar tapi langsung antar dua negara itu gitu bilateral langsung gitu nah itu karena itu memang sebenarnya lebih efisien karena sebenarnya kalau kita ke dolar itu kan salah satu pasti ada yang rugi jadi rugi gitu kan nah jadi kayaknya dolar akan tetap ada tapi mungkin ada either akan ada mata uang dunia yang lainnya atau itu bilateral gitu karena seperti tadi Mas Kus juga bilang kan terlalu banyak orang yang tergantung dari dolar tergantung pada dolar itu gitu jadi they won't let it happen lah gitu kasarnya gitu ya they won't let it happen kalau sampai dolar itu benar-benar crash gitu jadi dan ini juga maka aja juga kan emas juga naik turun naik turun juga walaupun dia ingin naik ya maksudnya walaupun masih dalam trendnya naik tapi kan dia tetap enggak enggak naik terus gitu jadi ada saat orang juga lepasinnya karena yang dipegang sama orang itu adalah ya tadi dolar emas sama bonds dari kayak di Jepang atau apa yang lebih stable gitu loh jadi enggak akan langsung tiba-tiba dolar itu enggak kepake tapi mungkin ada saingannya mata uang lain kan dari sebenarnya kan Cina juga sudah berusaha membuat Cina itu mata uang Cina itu sebagai salah satu alternatif dari dolar makanya menurut saya sih Amerika makanya sengit ya kalau bahasa kita ya maksudnya sebel banget sama Cina itu karena dulu kan Amerika satu-satunya power ya di dunia gitu kan terus dulu Amerika sama Uni Soviet dia berhasil memporak-poradakan Soviet gitu kan nah sekarang muncul baru di Cina dan namanya orang Cina kan dia itu kan sangat apa ya resiliennya tinggi banget mau diapain tetap aja dia muncul lagi muncul lagi nah ini yang bikin Amerika makin sengit lah kalau bahasa sejauhnya makin sebel sama Cina jadi cari gara-gara terus setiapnya si Tron cari gara-gara apa lagi sini dia ngetit apalagi nih ya jadi kan tweetnya Trump itu menjadikan pergolakan di pasar global jangan-jangan si Tron kalau dia lagi pengen beli saham di satu negara dibikin gara-gara sama negara jatuh sama dia dibeli habis itu naikin lagi sahamnya udah tinggi lagi sama dia dijual kan basically dia pedagang jadinya idenya kan ide pedagang kalau saya sih kayaknya ya itu karena banyak pihak yang tergantung they won't let it happen banyak yang jagain lah ya iya gak tau kalau Davi menurut Davi gimana ya itu benar konsekuensinya puluhan tahun kita lihat akan enggak banyak sekali orang yang terbayangkan aduh kalau kita gak ngacu lagi ke dolar gimana gitu begitu pun yang pancingan yang disampai piko ini cukup menarik sebenarnya dibahas karena kalau kita lihat trendnya kesini ada semacam indikasi ya walaupun ini baru indikasi trend bahwa dolar class ini on the right track kelihatan dia dia menuju track ke sana gitu arahnya walaupun kita gak tau ke depan mungkin ada intervensi koreksi dan sebagainya dengan tidak tidak adanya justru tindakan koreksi di pasar saya lihat salah satu indikasi bahwa sektor portfolio pasar keuangan itu justru makin bergairah dengan covid itu sebenarnya salah satu indikasi bahwa ini bisa crash gitu ya nah saya saya lihat itu dolar itu kayak kereta yang lagi udah maju full speed gitu dia udah ngebut banget terus tau-tau remnya belum gitu apa tau gak bisa di sistem remannya itu gak jalan sehingga dia kenceng dan kita bisa baca mungkin di satu titik dia akan akan crash dan akan sulit karena kalau dia begitu berhenti kereta itu kalau berhenti mendadak dia pasti terguling beberapa gerbong di belakangnya ini yang orang juga akan sekaligus membayangkan bukan cuma sekedar memprediksi dolar tidak mungkin crash tapi tidak boleh crash karena kalau dia crash ya gue juga mati gitu itu yang dibayangkan tapi conversation hari ini belum bisa keluar dari kerangka itu kita menarik yang ditawarin piko kita bayangin kalau situasi global tanpa dolar itu gimana sih sebenarnya mungkin gak gitu kan itu yang nah kalau kita pakai parameter atau paradigma yang ada sekarang emang agak sulit kita jawab kita mesti keluar sedikit dari 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 box itu ya ya kalau ngomong sama anak-anak IT freak bisa cepat-cepat mereka jawab anak-anak milenial oh blockchain crypto ini native manifestonya segala macem tapi kalau kita balikin yang main jadi trader blockchain tiap hari ya orang gitu itu juga sama juga sama orang-orang yang trading di wallstreet kan itu soalnya jadi gak cuma sekedar sistem tapi aktor ya aktor dalam ekonomi pada akhirnya orang semua akan pragmatis aja kalau ini dia akan dirasa lebih visible gini mereka gak ragu untuk switch ya ini jadi itu soalnya gak cuma sekedar kita ngomong soal teori mata uang dan sebagainya tapi juga nah bahasanya pico ini akan lebih subversif sebenarnya karena nanti pada ujungnya akan ngomong soal the players karena kenapa kita gak terindar ngomongin the players karena kita ngomong soal paradigma dan tujuan agenda juga rasionalitas masing-masing aktor masuk ranah konspirasi nih ya iya rasionalitasnya rasionalitasnya Trump rasionalitasnya trader di Wall Street atau driver Gojek yang dijalankan masing-masing punya ukuran rasionalitas sendiri ini yang jadi kita bayangin sistem baru ini siapa yang akan encourage disitu siapa yang akan lead disitu siapa yang akan initiate disitu itu itu pada akhirnya gak terintarkan untuk dibahas saya gak bisa bayangin kalau iya dollar ganti terus tapi tutup alternatifnya muncul juga dari orang-orang Wall Street sendiri gitu ya lu lagi lu lagi gitu apa beda itu ya langsung kan pasti kita cepat-cepat bilang ya ini cuma ini skema survival mereka gitu tapi bukan skema koreksi seperti yang yang mau kita ekspektasikan itu ya jadi kalau kita bicara lebih dalam soal dollar crash ya saya melihat sih ada potensi itu cuma memang kita bayangin akan bisa terjadi apa enggak itu karena apa yang kita lihat Mas Piko lihat Bauti lihat bahwa ini ada problem soal pasar keuangan global termasuk soal dollar itu juga pasti dibaca oleh semua para direksi The Fed dan semua bank sentral lain dan mereka akan juga akan melakukan reaksi respon untuk mencegah ini saya pikir juga enggak terlalu karena begitu kalau jangan ya tadi ini konsekuensi dari global ini saling interkoneksi saling interdepend satu kena yang lain juga bisa kena gitu makanya kan kalau ngomong soal konspirasi covid wah ini ini yang nyebar Cina ini yang bawain Amerika ya sekarang kalau virusnya yang enggak ada remote control dia kena sebuah termasuk dia itu juga saya apa namanya analogi itu kita bisa lihat di apa namanya konsolasi perekonomian global hari ini siapa yang berindak apa itu impactnya ke semua tapi ini saya pikir menarik sebagai bahan diskursus kalau saya lebih lihat bukan lebih enggak bukan ke soal-soal konspirasionalnya atau hegem bukan karena saya enggak tertarik tapi udah terlalu banyak orang yang bahas itu soal gimana permainan the fight terus perangnya tapi lebih ke buat kita sebenarnya kita ini mau gimana sih mau gini-gini aja gitu karena kalau kita mau gini-gini aja rupiah dolar saya pikir dalam 10-15 tahun ke depan saya enggak optimis bakal ada sesuatu breakthrough ya karena kita main masih kita meyakini playbook yang sama gitu jadi ada ambigu di diri kita sendiri sebenarnya kita mau berubah kita mau maju kita mau ini tapi kita pakai kita percaya paradigma lama yang sebenarnya kita makin kesini makin kita deteksi banyak persoalan itu yang mau tetap kita pakai ini semacam paradoks berpikir yang mungkin kita semua perlu reinventingnya disitu jadi bukan reinventing Brayton Woods tapi lebih ke seluruhnya lagi Kak pemain kapitalisme para pemilik modal ini yang paling paling responsif sebenarnya untuk melakukan koreksi kontemplasi evaluasi dan macam mereka enggak pusing kalau mau ketika mereka lihat hari ini ini berbahaya buat situasi pasar global saya pikir para pemilik kapital besar ini enggak akan ragu untuk bahkan mereka mungkin yang paling di depan akan teriak great reset kita harus ubah ini semua karena insting sense of survival mereka yang paling tinggi teruji kalau Mbak Ute tadi bilang ya sense of survival orang-orang Korea Jepang Asia yang lebih atos kerjanya lebih ini karena karena ada sense of survival yang lebih tinggi nah kebalikannya kita sense of survival rendah karena lagu pus-pus itu tapi kapasitas survival kita itu yang tinggi jadi kita enggak tahu caranya survival tapi survive aja gitu loh enggak mati-mati enggak mati-mati enggak punya penghasilan kok masih hidup aja loh enggak ada matinya kalau bahasa orang sini enggak mati-mati enggak ada matinya kita enggak kita enggak punya ilmu survival dalam arti enggak seperti survival-nya orang-orang yang hidup di negeri Patmosi misalnya atau yang di burun Pasir Sahara tapi ya kita kayaknya ada semacam genetik DNA survival yang udah apa namanya udah built-in gitu di kadang-kadang enggak ngerasa berpikir untuk survival itu jadi kebutuhan gitu itu mungkin pengaruh nggak sih karena kita kan apa ya social apa namanya itu ya jadi kita saling membantunya itu banyak gitu loh jadi kalau misalnya kita nggak ketegang keluarga kita kelapanan gitu loh jadi gotong royong apa sih social information ya apa sih namanya istilah-istilah perannya itu jadi kita ya karena kita saling rasa ininya sangat tinggi jadi lihat ada orang di pinggir jalan itu kita ngasih gitu mungkin yang negara lain karena apa nggak terlalu gitu lah jadinya mereka harus bener-bener harus berjuang sendiri gitu kalau kita sementara kita ya nanti adalah pasti saudara yang ngantuin atau apalah ada yang ngantuin jadi kita bikin kita jadi kayak manja juga gitu ini kan jadi pertanyaan apakah ini harus jadi straight off gitu ya emang emang mesti begini straight offnya orang yang survive seperti peradaban Eropa dan Asia Timur itu juga survive juga misalnya di barat juga jadi makin individualistik nah kita itu masih sangat komunal solidarisme kuat tapi gini-gini aja gitu kan mana-mana apa apa harus begini straight offnya kan itu juga jadi pertanyaan yang mungkin mengganggu apa apa emang rumus mekanikalnya udah begitu gitu itu yang saya mengajak kita dalamnya juga termasuk soal resiliensi ini kenapa saya tertarik karena ketika kita ngomong resiliensi kita gak bisa ngomong dalam skala global kita gak bisa ngomong dalam indikator indikator makro event resiliensi ini saya menurut saya juga untuk level negara aja Indonesia masih terlalu kegedean kita gak bisa ngomong resiliensi as a nation mungkin kalau itu mau dijabarkan secara lebih detail konsep resiliensi itu justru musim mulainya bottom up dari bawah di level rumah RT RW jadi kita gak ngomong dulu dari atasnya oh soal kedaulatan ya itu bisa kita ngomong pakai kacamata perspektif lain tapi resiliensi dalam pandangan saya itu mesti coba dari level bawah karena terkait dengan soal skala skala mana dia bisa resiliensi kita gak bisa ngomong resiliensi sama orang Singapur bisa naik kita mereka apa negara sekecil itu ya semua nafas hidupnya bergantung dari dari luar gitu bahkan air minumnya pun kalau Johor baru mereka stop gitu pasokan air minumnya selesai Singapur kita gak bisa ngomong resiliensi misalnya dengan Singapur karena mereka juga paham karena mereka begitu rentannya sebagai nation ya disitu mereka yang mereka asah terus soal send off survivalnya ini benar termasuk ketika banyak teman-teman yang Singapur bandingin treatment-nya government-nya pemerintah Singapur dan Indonesia karena saya dengar sekarang Pak karena mereka juga mau pemilu di Singapur udah praktis hampir 90% warga Singapur itu dikasih BLT jadi kategorinya mereka cuma 3 sekarang mungkin yang pendapatannya minus kurang yang menengah dan yang tajir banget jadi yang gak dapat BLT ini cuma yang saya lupa 2% teratas itu aja yang sisanya udah mereka kasih gaji aja antara 1.500 sampai 2.000 karena begitu pahamnya Singapur bahwa ya gak ada cara lain mereka harus begitu kalau gak bisa broke ini sebagai sekian bulan semua toko praktis bisnis tutup nah kita mau coba bandingin itu sama Indonesia saya pikir ada berapa hal yang bisa dibandingin tapi sense of apa ya yang mungkin bisa dibandingin bukan soal pilihan polusinya atau segala macamnya ya tapi lebih ke apa ya semacam sense buat mengelola negara lah gitu yang mungkin kalau kita tarik lebih jauh kita mau keluar sedikit dari ribut-ribut orang selama 4 bulan ini ya pro kontra soal covid soal pasker soal ekonomi atau soal kesehatan segala macam balik lagi ke esensinya ke belakang adalah ya urusan publik ini kita kita semua ngomong ini yang kita pikirin siapa sih di kepala kita itu soal publik soal bahasa apa sebenarnya itu yang kata-kata yang keluar dari kita cuma sebagai ketakutan personal kita gitu atau yang yang gak terucap itu adalah ini kita merepresentasikan yang lagi mau kita representasikan dengan segala macam kritik dan pujian kita ke semua apapun yang terjadi ini adalah kita ngomong atas sama siapa gitu kita buat siapa apa yang kita bayangin soal publik apa yang ada di bayangan kita menjadi soal publik gitu ya itu akan kemana-mana bahasanya tapi sebenarnya lebih enak kalau mulai kita efisien efisienkan frekuensi obrolan sebenarnya frekuensi bahasa karena ini semakin banyak konversiasi yang gak nyambung tapi kenceng gitu heboh itu yang saya lihat ya heboh kemana-mana sih ini ini tapi kalau kita peraduan gak banyak terlalu nyambung dan banyak terlalu relevan nah yang itu sih kalau dari saya gitu benar sih kalau resiliensi itu memang harus mulainya dari yang kecil dulu gitu kan dari keluarga dan kalau kita perhatikan sebenarnya kan dari keluarga RT, RW sampai tingkat ini kan masih kuat tapi begitu udah mulai membesar lagi disitu yang makin makin hilang gitu kan kayaknya resiliensinya nah sekarang ini kita udah menjelang jam 9 kita belum ngomongin Indonesia-nya nih Mbak belum ya tadi kan udah lewat-lewat udah sedikit-sedikit ya 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 gitu tapi sekarang spesifik lah ini pemerintah mau ngapain ya kan terus orang usaha ngapain terus kemudian yang di jalanan ini bolehnya ngapain gak bolehnya ngapain kemudian apa yang kira-kira kita bisa expect dalam ya 3 bulan ke depan atau bahkan sampai 1 tahun ke depan gitu itu dengan kondisi yang seperti ini gitu siapa dulu nih Mbak Uti dulu deh Mbak Uti kan tiap hari nih nontonin kayak ginian Mbak memang kan tadi saya udah bilang ya di depan bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia ini drop-nya apalagi di kuartal 1 itu tuh jauh banget yang sebenarnya itu sebenarnya bener-bener tidak di-expect sama kita karena kita nyangka kan PSBB COVID baru bulan Maret ya jadi berarti kan pertumbuhan ekonomi ya lah gak jauh-jauh banget lah dari 5% tapi ternyata turunnya kan banget ya 279 297 ya sebalik-balik umur saya pokoknya jauh lah pokoknya turunnya dan ini Mbak Uti kita udah berpikirakan di kuartal 2 akan lebih jauh lagi makanya sampai minus 5,32 nah pemerintah seperti tadi saya bilang krisis seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di masa modern ya kalau dulu kan 100 tahun yang lalu kan yang krisis apa Spanish Flu itu itu kan sosial udah beda ekonomi udah beda jadi gak ada tuh prescription gak ada resepnya di textbook gak ada textbooknya gak ada textbooknya gak ada belum ada tuh di textbook gitu kan jadinya memang semua pemerintah itu ya try and error sih sebenarnya jadi kita coba pakai ini gimana pakai ini gimana dan pemerintah juga akhirnya kan sebelumnya kita punya undang-undang yang bilang bahwa defisit belanja pemerintah itu gak boleh lebih dari 3% itu kan ada kan undang-undangnya makanya setiap tahun tuh dijaga supaya belanja dan pendapatan pemerintah itu defisitnya itu tidak lebih dari 3% tapi dengan adanya COVID ini yang kita gak tahu mau ada apa akhirnya pemerintah bikin perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang jadi menghapuskan 3%nya itu jadi sekarang di loss jadi defisit pemerintah itu boleh berapa aja tapi cuma untuk 3 tahun 2020 2021 2022 2023 2023 nanti balik lagi nah kenapa di loss gini karena kita gak ada yang tahu sampai seberapa lama ini COVID berlangsung krisis ini berlangsung gak ada yang tahu karena kita gak ada yang tahu dan krisis ini COVID ini baru akan tertanggulangi kalau ada vaksin kalau ada vaksin baru kita divaksin berarti nanti penyebarannya tidak terlalu melebar lagi tapi untuk develop atau mengembangkan vaksin ini itu tuh bisa sebenarnya bisa 10 tahun yang normalnya tuh 10 tahun tapi karena ada krisis kini dimampetin cuma sampai diharapkan cuma 18 bulan tuh udah harus selesai dan berarti 18 bulan tuh baru pertengahan tahun depan kan perkiraan sekarang udah mulai pada tahap fase ketiga dimana udah mulai ada uji klinis maksudnya vaksin itu di laboratorium udah selesai sekarang coba di manusia ada gak sih efeknya gitu dan virus ini ternyata juga cerdas banget kan mutan terus kan dia bermutasi terus kan udah dapet vaksin yang ini ternyata dia bermutasi lagi bermutasi ini sebenarnya suatu rahasia maksudnya buat saya ini juga suatu apa ya kayak kontemplasi ya kenapa saya bilang kan virus ini kan ciptaan Allah ya ciptaan Tuhan pasti kan ada maksud dibalik kenapa ada seperti ini gitu dan kenapa dia bermutasi terus itu kan berarti mungkin kita supaya diajarin supaya gak sombong kita udah dapet nih vaksinnya atau kita begitu vaksinnya dicoba virusnya udah balik lagi jadi pemerintah memang karena tahu dengan kondisi seperti ini akhirnya pemerintah membebak maksudnya gak ada lagi tuh batasan 3% seperti kita sekarang bahkan untuk tahun ini pemerintah itu defisitnya itu sampai sekitar 6% lebih gitu ya kenapa bisa segede itu karena seperti tadi kita bilang perekonomian kan lagi lesun ya gak ada yang dagang perusahaan-perusahaan gak ada beroperasi pasar-pasar tutup berarti kan pajak pemerintah itu kan dapat uangnya dari pajak kalau gak ada penjualan kita gak pemerintah gak dapat pajak penjualan kan terus gak ada gak ada apa produksi segala macam berarti gak ada pendapatan pajak pendapatan juga turun jadi pendapatan itu udah turun jauh banget sementara dengan kondisi seperti ini kan seperti tadi terus ada stimulus terus ke ekonomi terus juga ada perlu kesehatan terutama kesehatan gimana tenaga nates tenaga kesehatan gimana melindungi mereka segala macam terus juga pengadaan obat segala macam jadi akhirnya pengeluaran pemerintah naiknya banyak sementara pendapatannya turun karena tadi gak ada pajak makanya akhirnya pemerintah untuk tahun ini defisitnya 6% nah stimulusnya itu buat apa aja yang pertama itu ada sisi demand ada sisi supply jadi ada yang menstimulus sisi permintaan masyarakat dan ada juga stimulus untuk penawaran yaitu untuk pengusaha tapi di Indonesia investasi itu atau usaha ini baru jalan kalau ada permintaan jadi itu Pak Katip Basri penelitiannya dia dia udah membuktikan bahwa di Indonesia itu investment itu disebabkan karena konsumsi jadi kalau gak ada konsumsi gak ada investasi sementara di negara lain ada yang investasi itu malah menggerakkan konsumsi kalau di Indonesia gak investasi itu didorong oleh konsumsi jadi akhirnya yang jadi fokus pemerintah saat ini adalah gimana mempertahankan konsumsi ini permintaan masyarakat gimana mempertahankannya makanya bantuan sosial jor-joran sekarang kan gimana karena kalau misalnya bantuan sosial terutama untuk yang 40% terbawah tadi yang miskin mereka kalau dikasih uang kas itu gak akan kepiran ke tabung pasti akan dibelanjakan karena untuk sehari-hari aja mereka belum belum tentu cukupkan jadi begitu ada tambahan uang pasti langsung dibelanjakan nah itu untuk yang bawah nah sekarang ada yang baru lagi adalah tadi yang untuk bukan yang netpur ini ada sedikit di atasnya yaitu pekerja yang tadi gajinya kurang dari 5 nah itu dikasihkan dikasih 600 ribu per bulan dalam 4 bulan langsung jadi langsung dapat 2,4 nah ini diharapkan 2,4 nya itu dibelanjakan oleh sebab itu selain ada itu pemerintah sekarang juga ada program baru yaitu belanja barang Indonesia jadi kita tuh disuruh belanja gitu loh kenapa? karena belanja kita itu nanti akan menggerakkan tadi sektor real dan juga menggerakkan investasi jadi kan pemerintah selain untuk bantuan sosial dia juga ngasih untuk kredit ya kan modal kerja terus nanti ada juga UMKM boleh gak bayar cicilannya sampai pada tahun depan gitu kan nah ini kan maksudnya diberi keringanan ini supaya mereka tetap bergerak tapi kalau misalnya masyarakat itu gak belanja ini siapa yang beli? gak ada kan jadi akhirnya makanya ininya pesannya adalah kalau saya nama teman-teman jadi gimana untuk selama ke sini lu tetap belanja belanja apa aja lah beli ditukar sayur belanja apa? belanja yes gitu kan belanja ini dengan belanja ini kita bisa menggerakkan ekonomi gitu loh terutama orang-orang yang masih dapat penghasilan gitu ya itu janganlah ditabung-tabung yang dan kalaupun punya uang daripada ditaruh di rumah bisa ditaruh di bank atau dibelikan obligasi pemerintah karena obligasi pemerintah itu kan salah satu cara pemerintah membayai pengeluaran-pengeluaran ini jadi kan ada kayak apa sih SR berapalah kemarin ada sukuk ada apa kalau misalnya kalau misalnya mau yang syariah syariah beli yang sukuk yang obligasi syariah karena untuk obligasi syariah itu uangnya pasti dipakai untuk pembangunan yang syariah juga jadi mereka gak akan membangun misalnya pabrik bin minuman keras atau segala macam gak pasti mereka yang mereka biasanya obligasi sukuk itu dipakai untuk membangun infrastruktur gitu jadi kalau ada uang jangan cuma ditaruh di berangkas di apa lemari besi yang ada nanti kalau apalagi dolar nanti kalau belarnya gak laku merasain loh gak bisa ditukar kalau punya duit either masukin ke bank atau beli obligasi atau beli emas juga boleh ya sekarang emas kan halnya lagi naik dan akan masih akan terus naik sih ini walaupun sekarang lagi turun tapi tetap akan tendensinya naik dan itu belanja belanjanya adalah belanja barang Indonesia masker Indonesia atau misalnya saya juga sadar gitu ya sejak di WFH ini yang namanya paket tuh ya paket dari platform topet segala macam bisa tuh sehari kita belanja berapa nah sebenarnya itu yang menggerakkan ekonomi kita belanja kalau misalnya tapi tetap dalam melaksananya itu tetap pakai protokol covid ya jangan gak pakai masker gak apa karena krisis ini tuh yang bedanya lagi sama krisis keuangan sebelumnya kalau yang sebelumnya kan krisis keuangan top gitu ya orangnya tuh kan masih sama orang sebelum krisis sama sesudah krisis tuh sama gak ada perubahan di sumber daya manusianya tapi di covid ini bahkan orang yang sembuh dari covid pun itu udah ada penurunan kualitas jadi orang yang sembuh tuh gak akan 100% sembuh seperti semula gitu pasti ada penurunan kualitas jadi kita bisa bayangkan recovery kita nanti itu gak cuma recovery ekonomi tapi juga recovery sumber daya manusia kayak kita tahu jasera kan udah banyak banget yang apa tenaga kesehatan ya dokter perawat yang meninggal kebayangkan dokter perawat yang meninggal itu untuk menggantikan mereka itu gak gampang karena kan mereka punya pengalaman berpuluh-puluh tahun sebagai tenaga kesehatan sebagai perawat sebagai dokter dan yang muda-muda ini gak bisa otomatis gantiin perlu juga perlu preparation persiapan yang lama sampai kita menggantikan yang meninggal tadi jadi kebayang ini terjadi di semua negara jadi di dunia ini nanti akan ada lagi adjustment dari kualitas sumber daya manusia karena tadi krisisnya mulainya dari krisis kesehatan jadi itu yang mempengaruhi itu beda sama krisis waktu 2008 2008 ekonominya drop pas naik lagi ya orangnya itu-itu juga gitu kan tapi kalau sekarang gak di krisis kesehatan ini orang yang nanti survive itu pasti in total in general secara keseluruhan itu pasti kualitasnya akan lebih rendah dibandingkan sebelum COVID dan itu perlu waktu untuk adjust sampai kualitas manusianya itu sama sebelum dengan sebelum COVID itu agak panjang jadi COVID ini bukan it's serious gitu maksudnya jangan dianggap enteng jangan dianggap konspirasi atau apa begitu lo kena yaudah bahkan yang survive pun ternyata ada pendidikan di Amerika kalau gak salah saya lupainnya tapi yang sembuh pun ternyata gak back to normal atau perfect kayak sebelum COVID jadi pasti ada kekurangan apa kualitasnya itu pasti lebih rendah daripada sebelum dia akan COVID itu sih saya bingungnya Mas Davi mungkin ngomong-ngomong belanja tadi siang ini itu istriku bilang wah aku ini tabung aja deh uangnya aku bilang apa yang tabung habis-habisin aja duit paling enak kalau ngeracun maksudnya boleh ditabung tapi tabungnya itu masukin ke bank atau tadi dibeliin diinvestasikan karena kalau misalnya uang itu cuma ditaruh di rumah aja itu kan tidak ber cuma jadi kertas doang gak ada manfaatnya kalau aku ke istriku paling bilang gini kalau mau nabung nabungnya ke saya itu nanti returnnya apa ya gimana Bung Davi mengenai Indonesia gimana kalau penglihatan Bung Davi penerawangan soal belanja-belanjaan tadi ini kalau di ekonomi lalu kan joknya ini yang bikin ekonomi mikro sama makro gak pernah akur karena ada paradoks makro-mikro kalau perspektif mikro ya paling rasional yang nabung buat survival apa namanya antisipasi mitigasi segala macam minggu depan kita belum belum tentu masih ada income loh tabung-tabungan gitu itu kan perspektif mikro ya berorang tapi kok begitu kita switch ke makro urusan negara perekonomian eh gak bisa loh kalau semua itu itu paradoks mikro-makro sama kayak analogis di stadion bola secara mikro kalau pengen ngeliat lebih jelas di lapangan yang main bola kita mendiri gitu nah begitu diterapin semua orang semua ramai-ramai berdiri gak ada sama aja semua jadi gak ada gak ada advantage-in lagi itu selalu jadi perdebatan seru kalau dua masab itu dibenturin jadi ketika ngomong belanja itu setuju ya kita dalam perspektif itu kita dalam konteks ngeliat penyelamatan ekonomi negara atau kita lagi nasihatin keluarga teman tetangga yang kita lihat duitnya udah pas-pasan gini-gini atau udah kita lihat ini kayaknya naga-naganya laki gue bakal di PH kan nih bulan depan ngirit-ngirit lah kan gitu ini 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 ya gak bisa gak bisa di dua dua sebut panang itu gak bisa dibenturin karena punya dua konteks yang berbeda nah kita ngomong soal negara ya sebenarnya begitu juga sih banyak banyak dimensi ya banyak ini tapi untuk menghindari kita jadi serba relatif jadi kita gak punya semacam poin standing ngurusin ini kita mesti pilih ada satu standpoint yang kita apa namanya kita yakini dan kita kasih argumen disitu mau apapun itu soal Indonesia satu saya ngomong dari itu yang tadi diulas sama Mbak Uti ya begitu semuanya praktis ya apa namanya soal defisit ini ada itu tindakan yang paling rasional dari pemerintah adalah yang melepas defisit itu karena gak mungkin ini gimana gak punya ruang gerak kalau dibatasi oleh soal rasio defisit anggaran tapi kemudian kan isunya gak berarti disitu isu kedua turunan dari sana adalah pertanyaan selanjutnya dari orang oke kalau defisit pemerintah tahun ini atau tahun depannya lagi lebih dari 3% akan ditutup dari mana jadi pembiayaannya financingnya nah muncul lagi disitu banyak isu perdebatan ada yang skeptis ya ini pemerintah busit-busit aja nih ngomong ngomong apa karena gak pasti gak gak mungkin juga mereka nutup jangankan itu sekarang mau nyari utangan kemana kan gitu skeptis banyak skeptisisme dari publik dikasih 3% aja belum tentu bisa nyari duitnya disitu perintah mau nebitin surat utang segala macem apalagi kalau lost tapi saya pikir perdebatan itu gak kemana-mana gak dapet poinnya ya lu marah pemerintah tapi terus pengen government bikin sesuatu tapi kita juga gak yakin dia bisa duin kante kan gak kemana-mana itu itu logika oposisi hari ini yang agak bikin saya jengkel gak ada poinnya yang mau dibawa saya pikir kalau mau ada poinnya sekarang masuk ke oke ketika pertanyaannya soal financing adalah oke ini ada yang lagi hangat sekarang kan soal debat MMT nih ya model cetak-cetak uang itu dan di di Indonesia ada ada berapa politisi di Senayan yang coba wacanin itu soal cetak uang yang direspon oleh berapa kelangan sebenarnya juga agak jengkel sih saya penjelasannya juga kayak dari waktu itu saya baca di artikel Pak Deputi BI ya kita gak pernah kenal cetak uang bukan begitu cara ekonomi bekerja ya semua juga tahu bukan cetak uang dalam pengertian dari perum-peruri duitnya terus di di enggak dengan BI membeli surat utang pemerintah pun itu salah satu metode cetak uang itu yang dipahami secara transmisinya kan nah debatnya oke ini esensi yang provoking dari MMT itu kan itu kan yang paling provoking ya bahwa gak ada istilah pemerintah gak punya uang gak ada dan sebenarnya gak ada konsekuensinya gak ada istilah defisit negara karena negara kapanpun bisa bisa sedian uang gitu lewat transmisi itu antara relasi bangsa antara apa namanya otoritas fiskal yang secara paradigma mainstream ini dua relasi yang sangat tabu mesti dihindari jadi itu soal teori independensi bangsa antara itu kan secara teori menarik saya ya itu banyak ada juga pendapat ini gak relevan buat ngomongin rupiah MNT ini karena skala yang terlalu kecil gitu ya kalau ngomongin dolar sih oke makanya yang paling kenceng paling bunyi MNT itu ya sepanjang ya saya lihat baru di US ngomongin Indonesia gimana ya orang terus ngelih wah inflasinya ntar segala macem tapi di luar soal itu saya mau tarik lagi langsung jumping ke tiga bukan cuma sekedar bagaimana pemerintah mendapatkan uangnya yang penting tapi juga plannya mau apa mereka kalau pembiayanya tersedia nah kita ngomong alokasi anggaran soal politik anggarannya item-item apa mau ini ini apa namanya beberapa bulan lalu saya misalnya ketika yang pas respon pertama pemerintah itu yang pakai stimulus itu terus satu yang mengumpulkan itu insentif pajak ya buat sektor bisnis itu yang pas pertama bulan Mei apa April ya terus saya baca itu banyak termasuk Khatib Basri yang kelihatannya agak jengkel di situ juga beberapa teman-teman hari gini ya bukan insentif pajaknya dulu orang biar bikin selamat dulu bayar pajak adalah opsi paling terakhir yang dipikirin oleh semua pemilik perusahaan hari ini gak penting mereka dikasih namanya orang gak ada permintaan kok gak ada ini gitu itu satu contoh satu contoh soal namanya alokasi stimulus anggaran jadi apa namanya the devil is on details sebenarnya itu 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 yang nanti di situ jebakan Batman jadi kita gak cuma sekedar bicara 3% soal ini mau cetak uang atau mau utang atau mau gerak pajak juga masuk ke layer berikutnya mau apa merintah mau dikasih apa tadi pertanyaan yang paling soal yang near poor itu mau 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 digimanain itu dan itu real banget gitu ya apakah berhenti di situ enggak juga keempat ya ini menarik sebenarnya saya juga baca resipi soal kalau uang itu udah digluyurin ke bawah terus tau-tau kita ngomong paralel juga makin kencang kita ngomong soal cashless ekonomi ya ini masuk bahasa cashless society jadi kayaknya rencananya sebenarnya kan ini praktik ini udah dimulai dari berapa tahun sebelumnya ya kartu-kartuan itu ya jadi duit itu enggak dulu diambil di kantor pos segala macem kayak ngambil di WSL sekarang ditransfer ke bank enggak ambil duit ya itu bisa dibeli buku dibeli ini dibeli itu tapi untuk menghindari ngasih cash semua dibikin cashless point segala macem nah ini ini kemudian ada pertanyaan kan kita muncul pertanyaan kalau ada enggak pengaruhnya cashless society itu dengan justru tujuan kita mengguyur uang ke bawah agar roda ekonomi bergerak ya ini teorinya sih ada enggak teorinya enggak 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 relevan banget soal duit itu dalam bentuk cash atau dalam bentuk digital duit itu dalam bentuk point go pay atau dia lipatan duit di dompet ya gitu tapi saya ngeliat ada problem samar di situ yang mungkin ke depan saya yakin akan jadi lebih kelihatan terang ya ini kita ngomong soal perputaran uang akhirnya nah bacaan saya duit yang banyak dikelola terutama juga oleh termasuk bukan cuma oleh bank tapi sekarang juga oleh para pemain digital fit tech ini kayak go pay ovo dan sebagainya ini kelihatannya saya baca transmisinya duit yang terserap mereka tarik dengan orang top up segala macam masuk itu enggak keluar lagi jadi enggak sirkulasinya itu ada yang berhenti di satu titik tuh dan berubah jadi akumulasi ini yang itu yang apa namanya saya khawatirin ya soal cashless society ini jadi bahwa pada orang sekarang beli beli barang sirkulasi pasar itu belum total satu circle itu cashless ada satu titik mereka harus butuh cash kita beli daging di pasar dibelanja enggak bisa pakai scan code artinya asumsi namanya cashless duit digital ini kalau dalam banyak hal para pemainnya dan ini terutama juga justru utamanya di sektor bawah itu dia tidak menggunakan digital ini bisa menimbulkan permasalahan baru persoalan baru yang serius sebenarnya justru akan jadi bumerang kontrak ketika tujuan kita justru mengguyurkan bantuan uang ini ke bawah yang saya takut enggak sampai duitnya jadi orang dapat bantuan 600 ribu sebulan dia beli ini itu ini itu belinya lewat online ya pokoknya belanja pesan belanjanya terpenuhi semua orang belanja belanja nah duit transmisinya dia masuk dia enggak belanja di warung rokok pakai duit dia enggak belanja di di apa namanya warung pecelele dia akan lebih banyak misalnya belanja di Indomaret di Tokopedia kalau kita cuma berhenti pesannya sebagai marilah belanja ini juga akan mislit jadi kita benar-benar mesti kulitin perintilannya pesan yang lebih tepatnya begini marilah belanja di warung saya saya kira itu ya itu banyak sekali hal-hal yang yang sebenarnya perintilannya tapi bisa jadi itu mesti serius kita bahas kayak misalnya sekarang belanja produk Indonesia kalau kita kaitin dengan marketplace ya toko online Tokopedia itu hampir 90% produk komoditi yang dijual di sana sebelum COVID adalah dari luar terutama dari Cina sampai baju kaos sepatu tas sampai dari yang KW sampai yang itu banyak dari China jadi bukan orang jadi mispris kan yang dagang UMKM di topet itu ibu-ibu rumah tangga yang dijual mungkin barang-barang produksi kita enggak ternyata itu barang dari luar gampangnya kita lihat kan ini yang yang gak pernah terjelaskan ya ketika pemerintah selalu berdali ya pasar tanah abang lesu karena orang pindah ke online bukan itu kita mesti tariknya dari hulunya di Sumedang di Bekasi pabrik-pabrik tekstil itu masih operasi enggak jadi ini kan ketika misalnya ada gelombang PHK masal di pabrik tekstil terus tapi di toko online di hilirnya itu makin bergairah transaksi baju perlengkapan pakaian segala macam pasti ada sesuatu disitu kan ada something wrong artinya ada message yang gak benar disitu untuk menerangkan narasi ini itu yang sebenarnya mesti juga kita kulitin ada ada soal apa jadi kalau kita ngomong soal beli barang produk Indonesia kamu tanya lewat offline dong atau lewat online online nih kalau nanya punya lapak kita mesti tanya kan barang impor apa barang lokal mungkin kalau hari-hari ini dugaan saya akan lebih banyak muatan lokalnya ya karena faktor apa namanya impor yang pembatasan impor dari Cina segala macam itu karena covid mungkin mereka lebih banyak saya kira itu tapi juga gak banyak saya kira produk Indonesia yang paling menjamin med Indonesia ya makanan itu yang nomor satu sekarang mau frozen food mau jualan rendang martabak kue apa segala macam tapi saya belum melihat sektor-sektor lain bisa pop up kita bangunnya nantinya gimana itu ya soal balik lagi ke konsumsi belanja ini nah saya mau kita ngajak kita semua untuk juga meneliti yang memperhatikan lah kita gak harus jadi expert pakar atau apa untuk tapi hal yang gini yang mesti terus kita kritis lihat sehingga kalau pemerintah atau siapapun muncul dengan arah siapapun kita bisa pertanyakan itu misalnya kalau bu menteri bilang ya ini udah kita salurkan segala macam gini ya kita mau pengen publik juga iseng-iseng nanya transmisinya gimana bu bantuan itu jadi gak cuma berhenti di laporan ini sudah disalurkan apa enggak itu pergerakan sirkulasi uangnya gimana di pasar apakah negara mengamati itu apa enggak apakah otoritas bank sentral mengamati itu apa enggak apakah OJK melihat indikasi institusi keuangan ini setelah pasca stimulus ini dilakukan gimana efeknya hal-hal yang lebih detail tapi juga lebih substantif dan lebih relevan dengan kehidupan kita timan kita kan kalau minggu lalu kan keluar laporan BPS itu ya pertumbuhan kuarta 2 itu semua orang rame kalau saya lihat di berapa grup itu agak karena berapa teman berusaha update dengan itu tapi sebenarnya bingung kan baca laporan BPS itu minus 10% gini-gini sangat teknis orang yang memang ada di dunia itu yang bisa komen kalau enggak terus ada teman saya satu bisik-bisik 5% itu banyak apa enggak kalau minus kalau dia dia bandingin dia gue punya usaha fotokopi penjualan gue berkurang 5% enggak banyak tuh menurut gue katanya jadi dia bingung terus ngebaca 5% orang heboh banget ya ini gimana dan saya baru sadar disitu celest banget buat saya nerangin itu misalnya soal inflasi juga inflasi 5% gini ah gue beli daging itu 10-15% warganya naik bisa separoh ini bohong nih merintah itu kan karena ada hal-hal yang sesuatu yang sangat teknis sifatnya tapi kita paksain itu jadi narasi publik enggak nyambung tapi yang yang gini-gini lebih menarik dan lebih menggoda buat tanya misalnya duitnya kemana sih muternya gimana pemerintah tahu enggak itu mengalir iya itu kan secara teori bahwa kalau uang dibelanjain sama kita itu mengalir ekonomi bergerak tapi ada enggak narasi yang clear benar-benar cerita kalau gue beli baju di Tanah Abang minggu depan itu publik dirancang ekek beroperasi lagi misalnya gitu atau ilustrasi semacam ilustrasi gitu saya kalau saya beli apa namanya produk sepatu atau apa dari Cibaduyut saya mau ngecek di Cibaduyutnya jalan enggak itu benar-benar enggak apa namanya hidup atau jangan-jangan ini duit ilang kemana seperti tadi bilang Mbak Uti tahu-tahu larinya di ke BEJ lagi bursa saham atau dibeli bonds kan gitu ini yang kita mau pastikan di situ sirkulasi ekonominya dikirgi topik soal jadi banyak hal ekonomi global kita kita terus berulang-ulang dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu ngomongin hal-hal yang sebenarnya itu-itu aja bukannya itu enggak penting lalu penting kita enggak bisa ngomong ekonomi kalau enggak ngomong defisit inflasi segala macam tapi marilah kita juga masuk ke hal-hal lain yang sebenarnya itu lebih relevan untuk jadi perbincangan publik karena publik enggak bisa bahas di warung kopi soal perbedaan GDP 2% dengan 5% misalnya atau ngomong tapi enggak ada bedanya sih kalau buat saya sih enggak ada bedanya GDP kita juga enggak bisa banyak-banyak ngomong soal Brexit soal globalisasi soal resilience ke teman-teman ini karena terlalu tinggi ada hal-hal yang kita coba ajak jadi ide saya adalah kita coba bangun perbincangan ya percakapan antar kita gitu dengan bersama warga sesuatu yang ya membangkitkan ini ya mengasah nalar dan imajinasi kita selalu ambigu disini rakyat kita bodoh atau kita pintar jangan enggak pernah enggak bisa lagi dibodohi tapi kita enggak paham soal pemahaman soal yang pintar gimana yang bodoh gimana itu kan nah itulah kita apa namanya poin saya malam ini salah satunya ya thank you Bung Dhafi jadi saya sama apa aja ya karena kita udah kepanjangan kayaknya bener-bener warung kopi kan Mbak ya enak kan kita ngobrolnya ngalor ngidul ngalor ngidul dari ekonomi global terus ke ekonomi domestik Indonesia ekonomi COVID lah judul ininya ya ekonomi COVID ekonomi COVID ekonomi pada masa COVID gitu yang semuanya trial dan error gitu tapi temanya yang ditawarkan oleh atau yang di benang merahnya yang disampaikan Mbak Uti tadi mengenai ini semua adalah koreksi bukan hanya ekonominya tapi juga segala sesuatunya gitu ya saya sih sangat setuju banget ya terus kemudian perhatian Bung Dhafi terhadap ekosistem yang harus dibangun dari nalar kritis kita melihat justru saat ini mungkin yang paling pas karena semuanya trial dan error jadi diskusi-diskusi itu sebaiknya dibangun lebih banyak lagi ya kira-kira begitu enggak ini apa yang kita bisa samarikan dari ini ya dari malam ini kita ngobrol asik yang pertama itu adalah koreksi dan kemudian tetaplah kritis bangun diskusi-diskusi apa yang bisa kita supaya arahnya tidak terlalu ini jadi koreksi udah pasti adjustment kan misalnya tadi wah ini ngomong pasar itu tadi ada penelitian bahwa pasar itu apa konsumsi itu triggering apa menstimulate menstimulate investasi gitu sebesarnya seberapa konsumsinya jadi ukuran-ukuran itu kan jadi ada ini terlalu besar mungkin ini terlalu kecil gitu dan seterusnya yang pas itu seperti apa gitu saya pikir saya kayak gitu ya untuk disamerikan mungkin Mbak Uti ada pesan-pesan untuk audience saya eh by the way ini channelnya namanya Tingkelal Mbak apa? namanya Tingkelal nanti saya kasih link ya saya malah ini kayak introspeksi ke saya tadi terutama yang Davy bilang bahwa kadang-kadang kita sebagai ekonom itu terlalu ngomongnya yang gak dimengerti lah sama orang lu ngomong apaan sih gitu kan iya dan ya karena saya ekonom ya jadi menurut saya bahasa itu sudah sesuatu yang sudah ya maksud lu gak ngerti sih tapi itu benar-benar tadi apa benar-benar jadi introspeksi ke saya ya juga ya saya itu kadang-kadang kalau ngomong itu kayak tadi turun 5% itu apa sih maksudnya gitu kan itu kalau buat kita ya obis lah biasanya kita 5% naik 5% tumbuh sekarang kita malah 5% kontraksi kontraksi itu apa kayak gitu kan banyak bahasa-bahasa aneh yang saya pake pas-pasanya suami saya kadang-kadang itu ngomong apaan Siti gitu ngomong pakai bahasa orang gitu jangan berhenti jadi itu benar-benar apa ya jadi introspeksi ke saya jadi gimana caranya memberikan message yang lebih bisa dimengerti oleh yang mendengarkan thank you loh mas David sama-sama mbak itu saya juga personal experience sebenarnya pengalaman pribadi gitu kita sering sok tahu menangin orang begitu di challenge dengan pertanyaan yang sangat awam gitu kita kelabakan dan disitu disitu saya ngerasa ya apa ya useless gitu ya rontok semua semua kesoktauan kita menangin jika ada orang yang justru terangin begitu menchallenge lo bisa gak terangin ternyata susah gak gampang karena itu juga kontemplasi buat saya kadang-kadang kita terlalu asik hidup di dunia kita sendiri dengan ukuran-ukuran dengan bahasa jalan pikiran kita sendiri gak masalah sebenarnya tapi jadi masalah kalau itu kita pakai buat mengukur sesuatu yang di luar kita dengan dunia kita sendiri kita mencoba menilai dunia orang dengan alat dan jadi kita interkoneksi antar yang tadi kita bahas dari awal ekonomi segala macam yang gak pernah terjadi dari dulu adalah interkoneksi pikiran ya itu yang sebenarnya apa namanya dampak globalisasi salah satu justru yang yang kegagalan globalisasi di situ itu pokoknya gak memunculkan interkoneksi pikiran antar warga dunia itu lah sebenarnya ya kalau ini terusin lagi 1 jam sampai jam 11 3 jam ini ya jadi terima kasih banyak ya Bung Davi Mbak Uti udah mampir di channel saya ya udah ngisi banyak mudah-mudahan ini yang kita bahas ini juga berguna juga buat teman-teman buat pemirsa di channel ini ya amin mudah-mudahan semoga juga yang kita bahas ini hasilnya nanti outcome-nya jadi bagus-bagus semua gitu covid-nya cepat selesai pandeminya selesai ekonominya juga lebih baik gitu belanjannya makin sering makin apapun itulah pokoknya baik-baik semua ya terima kasih oke terima kasih mas Piko terima kasih Davi terima kasih Mbak Uti terima kasih Mbak Uti terima kasih Mbak Uti terima kasih Mbak Uti